Season 230, Dengan Keinginan Kuat Ada diagram di dada Longchen. Itu terlihat seperti sidik jari. Ada banyak garis seperti tangan asli yang meninggalkan merek. Jejak tangan itu sangat jelas pada awalnya, tetapi kemudian perlahan-lahan memudar hingga menghilang. Mengapa garis-garis itu terlihat sangat aneh? Bukankah mereka tampak seperti labirin? Selama bertahun-tahun saya belajar membaca telapak tangan wanita dari bos, saya belum pernah melihat hal seperti itu, kata Guoran dengan rasa ingin tahu. Kakak Longchen, kamu tahu cara membaca telapak tangan. Mengapa anda hanya melakukannya untuk wanita? Dong Mingyu tertawa. Guoran segera menyadari bahwa dia salah bicara. Dia melirik Longchen, hanya untuk melihat tatapan membunuh yang membuatnya buru-buru mundur. Longchen, jalan di depan terbagi menjadi lima. Kami masih memutuskan kemana harus pergi ketika anda jatuh dari langit. Anda harus memutuskan. Mengqi mengubah percakapan, menunjuk ke garpu. Longchen melihat jalan di depan. Bentuk kehidupan lain juga berada di persimpangan, merenungkan jalan mana yang harus mereka ambil. Tidak ada yang tahu kemana arah jalan ini, dan begitu mereka memutuskan, mereka tidak bisa kembali. Longchen berdiri dan bertanya pada Mengqi dan yang lainnya apa yang terjadi. Mengqi mengatakan bahwa mereka telah datang ke garpu sebelumnya, tetapi mereka selalu menjadi garpu dua arah. Mereka telah memilih secara acak setiap saat, dan terkadang jalan yang mereka ambil akan sangat mudah, sementara terkadang mereka akan menghadapi hujan es api, kilat, atau es. Ada semua jenis serangan yang terwujud. Serangan itu adalah serangan spiritual yang menargetkan jiwa, dan senjata mereka tidak dapat membantu mereka melawan serangan semacam itu. Untungnya, sementara serangan itu melukai roh yuan mereka, mereka tidak fatal. Selanjutnya, setelah menahan serangan itu, mereka merasakan energi misterius yang memperkuat roh yuan mereka. Kemungkinan besar, ini adalah semacam percobaan di Neterward. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin kuat serangannya. Suatu kali, Guoran hampir mati karena panah api. Kemudian, mereka menyadari bahwa setiap percabangan memiliki satu jalur mudah dan satu jalur sulit. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu yang mana. Mereka telah melihat banyak bentuk kehidupan binasa di sepanjang jalan. Jejak tangan yang tertinggal di dadanya muncul di benak longchen. Apakah Leng Yuyan meninggalkannya peta? Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak terburu-buru. Garis-garis sidik jari muncul di benaknya. Leng Yuyan benar-benar meninggalkan peta untuk ku. Hanya tempat ini yang terbelah menjadi lima. Warnanya adalah gradien, kemungkinan besar menunjukkan kesulitan. Pada akhirnya, jalur kiri dan kanan bertemu. Tempat itu seharusnya menjadi pintu keluar. Tapi apa arti tanda hitam putih itu? Setelah menghafal apa yang perlu dia ketahui, longchen menunjuk. Jalan tengah. Dia memimpin semua orang ke jalan tengah. Ini juga merupakan jalan yang dipilih sebagian besar makhluk hidup lainnya. Di dalam istana, Ming Chang Yue mengerutkan kening pada adegan yang dia lihat di pemegang kejahatan. Apakah Longchen tidak mengerti? Leng Yuyan tersenyum. Tidak, kamu tidak mengerti Longchen. Oh. Kamu hanya bersamanya sekali, sementara aku melakukannya dengannya berkali-kali. Itu sebabnya saya lebih memahaminya. Leng Yuyan terkekeh, menyebabkan Ming Chang Yue memerah. Bahkan jika Leng Yuyan adalah dirinya yang lain, dia tidak terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Hahaha, nethergot yang hebat memerah. Apakah bersama orang yang kamu cintai itu memalukan? Tertawa Leng Yuyan. Mari kita tidak membicarakan itu. Jika Longchen mengerti, mengapa dia membuat pilihan itu? Ming Chang Yue menolak untuk membicarakan hal itu. Leng Yuyan menjadi serius. Longchen bukanlah seseorang yang bisa kamu kendalikan. Bahkan jika dia tahu jawaban teka-teki itu, dia akan menguji kemungkinan lain untuk menggulingkan jawaban aslinya. Dia tidak percaya hanya ada satu jawaban. Saya yakin dia memahami tata letak nether passage part, tetapi dia memiliki cara berpikirnya sendiri. Dia tidak akan mengikuti jalan yang saya tunjukkan. Orang ini memilih kesulitan tengah dari lima jalur, kemungkinan besar untuk mengujinya. Dia pasti akan menunjukkan kepada kita pertunjukan yang menarik dan keras kepala. Tepat pada saat ini, Longchen dan yang lainnya memasuki jalan tengah. Seperti yang dijelaskan Meng Qi, ruang di belakang mereka mengembun sehingga mereka tidak bisa melihat ke belakang. Setelah setengah dupa, Meng Qi tiba-tiba berteriak, Longchen, hukuman surgawi dari Tau Surgawi akan datang. Longchen mengangguk, mengangkat tangannya untuk memberi tahu semua orang untuk memperlambat. Dia kemudian berjalan ke tanah di depan mereka. Setelah hanya beberapa langkah, sambaran petir jatuh dari langit, menusuk ke arah kepalanya seperti pedang. Longchen melepaskan pukulan, meniup petir itu. Itu berubah menjadi rune dan menghilang. Longchen meraih beberapa rune itu tetapi dengan cepat membuangnya. Dia telah berencana memberikan rune ini kepada Leilong untuk dimakan. Tapi Leilong mengatakan bahwa ini adalah pencahayaan yin, sedangkan petir yang elemen yang berlawanan di antara mereka membuatnya sehingga Leilong tidak bisa menyerapnya. Karenanya, Longchen membuangnya. Petir di sini menyimpang ke arah sisi yin. Itu tidak membahayakan tubuh fisik atau jiwa. Sebaliknya, itu menargetkan kehendak, menciptakan ilusi. Namun, mengingat keinginan semua orang, tingkat petir ini seharusnya tidak berarti apa-apa. Ayo pergi. Longchen mulai berjalan ke depan, membiarkan lebih banyak sambaran petir jatuh dan menyerangnya. Prajurit Dragon Blood memiliki kemauan yang kuat, tetapi mereka tidak begitu sembrono. Mereka melindungi kepala mereka saat mereka mengikuti. Meskipun mereka saat ini hanya roh Yuan, rasa sakitnya sama seperti jika mereka berada di benua surga Beladiri. Ketika disambar petir, mereka merasa seperti tubuh mereka akan terkoyak. Namun, dengan penjelasan Longchen, mereka menemukan bahwa rasa sakit ini bukanlah rasa sakit yang sebenarnya tetapi salah persepsi. Jika mereka ditipu oleh rasa sakit ini, itu akan dengan mudah menyebabkan ilusi. Untungnya, Longchen hadir. Dia adalah inti dari Dragon Blood Legion. Hanya dengan melihatnya menyegarkan Dragon Blood Legion. Bahkan Guoran merasa percaya diri sekali lagi. Meskipun dia berteriak sedih karena kesakitan, dia tidak takut. Saat mereka berjalan, tiba-tiba, salah satu makhluk hidup di depan mereka meledak menjadi kabut berdarah, membuat mereka semua melompat. Mengikuti bentuk kehidupan pertama, bentuk kehidupan di dekatnya juga meledak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Keinginan beberapa orang tidak cukup kuat. Ketika ilusi memenuhi pikiran mereka, mereka dituntun untuk meledak seolah-olah mereka melawan musuh yang tak terkalahkan atau mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, kata Longchen. Tidak semua makhluk hidup memiliki keinginan yang begitu kuat. Bahkan di antara para ahli dari berbagai dunia ini, Dragon Blood Legion sangat luar biasa. Banyak dari para ahli ini akhirnya memiliki lubang yang muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat para ahli di sekitar mereka mati, menciptakan reaksi berantai. Longchen terus maju dan melewati satu bentuk kehidupan berbentuk manusia dengan rambut ungu. Dia meneriakkan sesuatu yang tak terbaca, dan matanya merah. Longchen menendang pantatnya, mengirimnya terbang jauh. Ketika dia akhirnya merangkak dari tanah, dia bersujud ke Longchen tiga kali sebelum melanjutkan. Dia berada di ambang tersesat dalam ilusi. Tendangan Longchen telah mengembalikannya kekenyataan dan menyelamatkan hidupnya. Guoran melakukan hal yang sama seperti Longchen, menendang seseorang yang berdiri tak bergerak di jalan. Akibatnya, orang itu dengan marah memberi isyarat dan berteriak padanya, seolah-olah mengutuknya. Hai apa kabar? Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Oke. Kamu sepertinya tidak terlalu berterima kasih. Teriak Guoran kembali. Kau mengganggu pemahamannya. Jika kita tidak melebihi jumlah dia, dia mungkin akan memukulmu sekarang, kata Longchen dengan kesal. Longchen telah melihatnya dengan jelas. Bentuk kehidupan itu memejamkan mata dalam meditasi sambil memegang salah satu tanda petir. Mungkin energi inti mereka terkait dengan jenis petir ini. Akibatnya, gangguan Guoran telah memecahkan Rune. Kemungkinan besar, makhluk hidup itu sudah memiliki keinginan untuk membunuhnya. Baik, maaf kakak. Anda terus bermeditasi. Kita pergi dulu. Guoran buru-buru memasang senyum minta maaf. Bentuk kehidupan itu mungkin tidak mengerti kata-kata Guoran, tetapi tindakan dan nada Guoran memberi mereka pemahaman umum, dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Bos, sebagian besar makhluk hidup ini adalah manusia. Bukankah itu berarti ras manusia kita adalah yang terkuat? Tanya Guoran. Itu belum tentu benar. Banyak dari mereka mungkin hanya mengambil bentuk manusia sementara karena tubuh asli mereka tidak sedekat Tao Surgawi. Di tempat ini, kami tidak tahu, kata Longchen. Lalu bukankah itu juga menunjukkan bahwa ras manusia adalah yang terkuat? Tapi mengapa ada begitu banyak manusia di benua surga bela diri yang bersedia mengjilat kaki ras kuno dan binatang Suan? Tanya Guoran. Mereka budak. Longchen acuh tak acuh terhadap pertanyaan ini. Mereka akhirnya mencapai ujung pertigaan ini, dan di depan, jalan itu sekali lagi terbelah, kali ini menjadi enam. Yang paling benar, Longchen menunjuk. Dia tahu bahwa jalan di sebelah kanan adalah yang paling sulit. Bab 2292 banding 2292. Longchen tahu dari peta Leng Yuyan bahwa garpu sebelumnya telah dibagi antara lima kesulitan. Yang tengah tidak mudah tetapi juga tidak sulit. Namun, kali ini, dia memilih jalan yang paling sulit. Leng Yuyan benar, Longchen tidak akan memilih jalan yang paling sederhana. Dia memilih yang paling sulit. Dia baru pertama kali mengambil jalur menengah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang betapa sulitnya itu. Dengan perkiraan itu, dia langsung menantang jalan yang paling sulit. Sangat sedikit bentuk kehidupan yang hadir di jalan yang dia pilih. Karena begitu banyak percabangan di sepanjang jalan, sebagian besar makhluk hidup tersebar di sepanjang jalan. Ketika prajurit Dragonblood memasuki jalan ini, semua ekspresi mereka berubah. Bau darah menggantung di udara. Perasaan itu sangat akrab bagi mereka. Itu adalah udara orang mati. Mereka bisa merasakan kengganan hidup yang telah berakhir sebelum waktunya di sini. Meskipun perasaan itu hadir di jalur sebelumnya, itu puluhan kali lebih kuat di sini. Itu membuat mereka merinding. Bos, apakah Anda membawa kami ke jalan yang salah? Tanya Guoran cemas. Intuisi kultifatornya mengatakan kepadanya bahwa bahaya baru saja melompat ke titik di mana nyawa kecilnya bisa hilang kapan saja. Jangan khawatir, ini pasti yang benar. Ini adalah yang paling sulit dari enam jalur, konfirmasi Longchen. Ah! Guoran dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Bos mereka sebenarnya sengaja membawa mereka ke tempat seperti itu. Longchen tersenyum. Jangan takut. Kasus terburuk. Kita semua mati bersama. Pikirkan tentang itu. Kapan kita pernah menempuh jalan yang tidak penuh bahaya dan kesulitan? Apakah kita melawan musuh kita atau kesengsaraan surgawi? Bukankah itu selalu berjalan dengan kematian? Neterward juga hanyalah cobaan lain. Ia memiliki hukumnya sendiri. Yang kuat hidup, sedangkan yang lemah mati. Kami kuat karena kami tidak menyerah untuk menjadi lebih kuat. Justru karena kami berani mempertaruhkan hidup kami, kami dapat hidup dengan bermartabat bahkan di dalam rawa berbahaya yang dikenal sebagai benua surga beladiri. Jangan takut dengan neraka. Ingatlah bahwa ini adalah ujian yang harus kita lalui, karena kita adalah legion darah naga. Kita adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia ini. Aku ingin menjadi yang terkuat. 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 Para prajurit Dragon Blood memiliki darah panas mereka yang dinyalakan oleh Long Chen. Bakat asli mereka tidak tinggi. Berkat sumber daya Long Chen mereka tumbuh. Namun, sumber daya itu hanyalah fondasi untuk pertumbuhan mereka. Alasan mereka bisa tumbuh ke posisi mereka saat ini adalah karena terus-menerus mendorong diri mereka ke ambang kematian untuk menjadi lebih kuat. Sekarang Long Chen mengangkatnya lagi. Mereka memikirkan pertempuran berdarah mereka yang tak terhitung jumlahnya. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang nyaris tidak mereka selamatkan. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya melawan dewa kematian. Keberhasilan mereka bukanlah suatu kebetulan. Itu tak terelakkan. Di benua surga beladiri, siapa yang berani menjadi gila seperti mereka? Mereka tahu bahwa mereka mengikuti orang gila. Orang gila yang menuntun mereka untuk melakukan hal-hal paling gila di dunia. Justru karena inilah mereka memiliki posisi mereka saat ini. Bagi yang lain, tidak peduli seberapa gila mereka, mereka masih harus menghormati hukum tanpa ampun dari Neterward. Namun, bagi Long Chen, bahkan hukum itu tidak dapat mengubah siapa dia. Kegilaannya tidak berubah. Sekarang prajurit Dragon Blood lainnya mengikuti kegilaannya. Siapa yang peduli dengan Neterward sialan? Bahkan jika dewa Neterward datang, mereka hanya akan cocok untuk membawa sepatu bos. Saudara, maju bersama dengan bos. Teriak Guo Ran. Batuk, itu membual agak terlalu keras. Saya selalu memiliki tempat khusus untuk Neterward di hati saya. Jangan katakan hal seperti itu, kata Long Chen buru-buru. Apakah Guo Ran dilahirkan untuk menipunya? Long Chen mengerutu di dalam. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan pasti memperhatikan apa yang terjadi di sini. Pertajam pikiranmu. Saudara, mari kita pergi. Target Dragon Blood Legion adalah cobaan terkuat. Long Chen berjalan keluar di depan semua orang. Ruang terpelintir. Rantai api berputar keluar dari kehampaan seperti tentakel, menyelimuti Long Chen. Long Chen tiba-tiba terkoyak oleh rantai dan meledak menjadi darah. Long Chen. Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, dan Cloud semua menjerit menyayat hati dan menyerbu. Meng Qi dengan cepat membentuk segel tangan, berusaha memulihkan jiwa Long Chen yang terkoyak. Semua orang terlalu terkejut bahkan untuk bergerak. Bos mereka telah terkoyak. Hei, apa yang kalian semua lakukan? Kekosongan tiba-tiba berputar, memperlihatkan Long Chen masih berdiri di lokasi aslinya. Dia melambai ke arah mereka. Long Chen, kamu tidak mati. Tang Wan Er memegangi Long Chen dengan erat, air matanya berubah menjadi tawa lega. Meng Qi dan yang lainnya sama. Mereka benar-benar mengira dia telah mati. Long Chen, apa yang terjadi? Tanya Meng Qi sambil menyeka air matanya. Tidak, saya baru saja menguji kekuatan rantai api, lalu saya mendengar anda semua berteriak. Apa yang terjadi denganmu? Long Chen juga tidak mengerti. Setelah penjelasan singkat, Long Chen menyadari apa yang telah terjadi. Jadi ini adalah api hati. Anda akan melihat apa yang paling anda takuti. Tampaknya sidang ini mirip dengan sidang sebelumnya. Namun, cobaan terakhir adalah sesuatu yang perlahan merambah jiwa. Selama anda waspada, mudah untuk bertahan. Tapi kali ini, banyak hal terjadi secara tiba-tiba. Itu begitu nyata sehingga mereka tidak bisa membedakan ilusi dari kenyataan, melemparkan hati mereka ke dalam kekacauan. Betapa berbahayanya. Jika anda tidak segera muncul, kakak perempuan Meng Qi akan secara paksa memadatkan jiwa anda kembali. Maka dia mungkin kehilangan nyawanya juga, kata Tang Wan Er dengan cemas. Pada saat itu, Meng Qi tidak berpikir. Hanya ada sedikit harapan, tetapi dia masih akan membuang nyawanya untuk itu. Memadatkan jiwa Long Chen lagi akan menghabiskan sebagian besar roh Yuannya. Long Chen memberi Meng Qi pelukan erat untuk menghiburnya. Dia berkata, Semuanya, anda sekarang telah mengalami betapa kuatnya cobaan ini. Kecerobohan apapun dapat menyebabkan kematian. Anda tidak hanya perlu memiliki kepercayaan pada diri sendiri, tetapi anda juga harus memiliki kepercayaan pada orang lain. Pakar lain hanya memiliki kepercayaan diri. Adapun prajurit Dragon Blood, sementara mereka saling percaya, dilemparkan ke dalam kondisi mental seperti itu tanpa persiapan apapun masih bisa menyebabkan masalah bagi mereka. Bos, kami mengerti, kata Gu Yang dan yang lainnya. Kesombongan mereka sebelumnya telah menerima tamparan tajam dari hukum jalur Netter Passage. Bagus, aku akan pergi ke depan sekali lagi. Hati-hati, Long Chen melangkah maju. Rantai api melesat keluar dari kehampaan, menusuk ke arahnya. Long Chen mendengus. Api muncul di tinjunya sendiri, dan dia menghancurkan rantainya. Namun, Meng Ki dan yang lainnya melihat Long Chen diserang dan dibunuh lagi. Semua orang maju ke wilayah tempat dia berada. Rantai api menembaki mereka, dan mereka memblokir mereka. Akibatnya, mereka melihat orang-orang di samping mereka dibunuh oleh rantai api. Daging mereka terkoyak. Visi-visi ini sangat hidup. Rasanya seperti kenyataan, tetapi setelah gelombang pertama, mereka menemukan bahwa orang-orang di samping mereka masih hidup. Namun, mereka semua pucat. Mungkin mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak bisa menerima melihat saudara mereka mati di depan mereka. Mereka telah melihat semua orang selain diri mereka sendiri mati. Itu adalah visi yang memicu keputus asaan. Sekarang mereka secara pribadi mengalami mengapa beberapa bentuk kehidupan sebelumnya meledak sendiri. Itu adalah cara mereka sendiri untuk melepaskan diri dari keputus asaan itu. Tanpa peringatan dari Longchen, mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan. Tetapi setelah setiap gelombang serangan mental, kepercayaan diri mereka tumbuh. Rantai api memenuhi lingkungan dengan api. Itu seperti membakar jiwa mereka secara konstan. Itu tak tertahankan, namun mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Hal yang aneh adalah bahwa Guoran, yang memiliki keinginan terlemah, mampu menahannya setiap saat dan tampaknya melakukannya dengan sangat mudah. Guoran, kapan keinginanmu menjadi begitu kuat? Tanya Guyang. Dia berdiri di samping Guoran, awalnya dengan maksud untuk melindunginya, hanya untuk menemukan bahwa tidak perlu melakukannya. Apakah kamu bercanda? Setelah mandi di pancaran-pancaran bosku setiap hari, mendengar ajaran bosku, bagaimana mungkin kemauanku tidak kuat? Hanya saja sebagai pribadi, saya sangat rendah hati. Sedikit peningkatan ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, kata Guoran dengan malu-malu tanpa menyembunyikan ekspresi senang di matanya. Jangan dengarkan bualannya, cobaan ini menyesuaikan diri berdasarkan kehendak masing-masing orang. Orang-orang tanpa kemauan yang kuat berada di bawah tekanan yang lebih kecil. Bagaimanapun, persidangan ini tidak dirancang untuk menjadi jalan kematian, kata Longchen. Tetapi bahkan jika tekanannya lebih ringan, tidak akan semudah ini, gerutu guyang. Mungkin kehendaknya sangat lemah sehingga bahkan hukum di tempat ini pun tidak bisa merasakannya. Longchen mengangkat bahu. Semua orang melihat ke arah Guoran, ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka akhirnya mencapai ujung jalan dan tiba di ruang kosong raksasa. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini. Di depan mereka ada sembilan jalur. Bab 2293 banding 2293. Banyak bentuk kehidupan telah berkumpul di area depan, tetapi bentuk kehidupan itu tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri lama mereka sebelum memasuki gerbang neraka. Tanpa kecuali, mereka semua tegang, dan beberapa dari mereka bahkan gemetar hanya dengan berdiri di sana. Jelas, mereka telah melalui cobaan menakutkan mereka sendiri untuk sampai ke sini. Mereka secara pribadi telah menyaksikan banyak ahli lain terbunuh. Alhasil, banyak dari mereka yang merasa beruntung bisa mencapai titik ini. Di depan hukum jalur Netter Passage, mereka merasa tidak berdaya, seolah-olah mereka hanya bertaruh secara acak dengan hidup mereka. Satu taruhan buruk dan mereka akan mati. Selanjutnya, mereka tidak punya pilihan selain bertaruh. Penasaran, mengapa ada begitu banyak jalan sekarang? Tanya Mengki. Berdasarkan pengamatannya, urutannya telah berubah dari lima garpu menjadi enam garpu, jadi harus ada tujuh garpu berikutnya. Namun, sekarang ada sembilan. Itu mewakili batas. Kemungkinan besar, ini adalah umpan terakhir. Long Chen punya ide mengapa? Karena dia telah memilih cobaan yang paling sulit di pertigaan enam arah, mereka langsung memasuki jalur ke sembilan. Berdasarkan indranya ke sembilan jalan di depan, hanya ada tiga yang bisa mereka pilih. Yang lain memiliki fluktuasi aneh yang mengusirnya. Pilihannya adalah jalur pertama, kelima, dan ke sembilan. Salah satunya adalah yang terlemah, yang lain berada di tengah, dan yang terakhir adalah yang terkuat. Hal yang paling aneh adalah kita tidak melihat satu orang pun dari benua surga bela diri, Guoran melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Xia Chen menabraknya, mengisyaratkan untuk diam. Long Chen telah duduk dan menutup matanya, bermeditasi. Oleh karena itu, Guoran menutup mulutnya. Di dalam istana Netergot, Ming Chang Yue bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Leng Yue Yan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang pernah tahu apa yang dia pikirkan. Hanya ada tiga jalan di depannya sekarang, tetapi ketiganya berakhir di Half-Life Half-Dead Bridge. Setengah dari mereka yang menginjakan kaki di atasnya akan mati, setengahnya akan hidup. Tidak peduli seberapa keras hidup mereka, setengahnya masih akan mati di sana. Saya mengerti. Dengan Ordo Netergot, Anda dapat membantu mereka lulus. Saya baik-baik saja dengan itu, kata Ming Chang Yue. Tapi mengubah hukum seperti itu bertentangan dengan posisi Netergot. Balas dendam kita akan dipaksa untuk berhenti, dan aku bahkan akan menerima kutukan dari hukum. Jadi, tidak perlu bertanya. Kamu adalah aku, aku adalah kamu. Sendirian, kamu tidak bisa menahan kutukan, jadi aku juga akan terpengaruh. Namun, karena kami telah memilih untuk bertaruh pada Longchen, kami harus habis-habisan. Apakah kita menang atau kalah? Mari bertaruh, kata Ming Chang Yue, bertekad. Leng Yue Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengepalkan Ordo Netergot, bersiap untuk membantu kelompok Longchen lulus pada saat terakhir. Longchen memejamkan mata dalam meditasi untuk waktu yang lama. Meng Qi dan yang lainnya tidak ingin mengganggunya. Mereka akrab dengannya dan tahu bahwa dia pasti sedang menghitung sesuatu. Bentuk kehidupan lain di sekitarnya membuat pilihan mereka satu per satu, memasuki jalan mereka sendiri. Tubuh mereka menghilang dari pandangan. Entah dari mana, Longchen tiba-tiba batuk seteguk darah, membuat Meng Qi dan yang lainnya melompat. Longchen. Longchen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ia memejamkan matanya sekali lagi. Meng Qi dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu mengapa dia tiba-tiba batuk darah. Dia tidak pernah terluka sebelumnya. Mereka hanya bisa terus berjaga-jaga. Pada saat yang sama, mereka juga fokus untuk mempertahankan kondisi puncak mereka. Ketika mereka memejamkan mata untuk bermeditasi, mereka menemukan kejutan yang membahagiakan. Roh Yuan mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan ketika mereka memasuki gerbang neraka. Seperti yang diharapkan, semakin kuat percobaan di dalam jalur Netter Passage, semakin besar hadiahnya. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, pada tingkat ini, Roh Yuan mereka dapat bertahan hidup sendiri. Bahkan tanpa maju ke alam Netter Passage, mereka telah tumbuh jauh lebih kuat. Roh Yuan yang kuat meningkatkan kekuatan seni magis mereka. Akibatnya, kekuatan tempur total mereka meningkat tanpa mereka sadari. Dalam menghadapi pilihan sulit di depan mereka, banyak makhluk hidup masih ragu-ragu. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang bisa membawa kenangan tentang tempat ini. Itu untuk mencegah siapapun dari kecurangan. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, mereka harus mengandalkan keberuntungan dan kekuatan untuk bertahan hidup. Saat makhluk hidup berlalu, lebih banyak lagi yang datang. Namun, prajurit Dragon Blood terus berdiri di sana. Beberapa makhluk hidup hanya menonton seperti mereka. Mereka entah belum membuat persiapan atau masih berpikir. Akhirnya, Long Chen membuka matanya dan berdiri. Bos, bisakah kita pindah? Tatapan Long Chen menyapu semua orang. Saudara-saudara, kita menghadapi masalah yang sulit. Tidak peduli jalan mana yang kita ambil, kita akan tetap tiba di sebuah jembatan. Jembatan itu membunuh setengah dari mereka yang berjalan di atasnya, apapun yang terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Ini sepenuhnya keberuntungan. Baru saja, Long Chen telah mengirim energi roh Yuan-nya untuk menyelidiki jalan di depan. Akibatnya, hukum tempat ini telah turun kepadanya, melukainya dan membuatnya batuk darah. Namun, dia tidak menyerah. Mengaktifkan manik kekacauan utama, dia mengasimilasi hukum tempat ini. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia menyelidiki jalan di depan dan melihat jembatan setengah kematian setengah hidup. Dia telah mengamatinya sejak lama. Oleh karena itu, dia telah melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berjalan melintasinya dan mati, memungkinkan dia untuk melihat masalahnya. Dengan kata lain, hanya separuh prajurit Dragonblood yang bisa lewat. Tidak bisa diterima. Raung Gu Yang, prajurit Dragonblood lebih dekat daripada saudara. Mereka lebih baik mati sendiri daripada membiarkan yang lain mati. Bos, apakah tidak ada cara lain? Tanya Gu Oran. Nada suaranya adalah pertanyaan, tetapi dia tahu bahwa ini adalah hukum dari Neterward. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada jalan kembali. Mereka hanya bisa memilih untuk maju. Di depan hukum ini, orang-orang lemah. Mereka hanya bisa dengan patuh menundukkan kepala. Bahkan jika mereka tidak menerimanya, mereka harus melakukannya. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Ada cara lain. Hanya dengan satu pernyataan itu, para prajurit Dragonblood merasa lega dan senang. Tapi kata-katanya selanjutnya memadamkan api yang membara di dalam hati mereka. Ada jalan, tetapi peluang keberhasilannya sangat rendah, kata Longchen. Seberapa rendah? Kami hanya memiliki peluang 20% untuk bertahan hidup, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Hati semua orang bergetar. 20%. Itu terlalu rendah. Apakah Dragonblood Legion ingin hidup dan mati bersama? Longchen memandang semua orang. Persetan, kami akan mengambil risiko. Dragonblood Legion tidak akan ada tanpa setengah dari saudara-saudaranya. Apa gunanya hidup? Bos, mari kita lakukan. Bahkan 1 dari 10 ribu kesempatan akan sia-sia. Petik 2. Ya, bos, kita harus melakukannya. Kami sudah berjalan melintasi pegunungan pedang dan lautan darah. Mari tambahkan ini ke catatan kita juga. Bos, jangan ragu-ragu. Arahkan saja kami. Kita akan hidup bersama atau mati bersama. Para prajurit Dragonblood berteriak dengan penuh semangat. Baik, kalau begitu mari kita balikkan langit. Melihat tatapan berapi-api itu, Longchen juga merasakan perasaan heroik. Ayo pergi. Longchen melambaikan tangannya, membawa semua orang ke jalan termudah. Beberapa bentuk kehidupan lain mengikuti mereka. Kabut yang menutupi jalan itu seperti mulut menganga melahap mereka. Longchen memimpin orang-orangnya ke dalam tanpa ragu-ragu. Setengah dupa senilai waktu kemudian, pedang menghujani dari langit. Efil Moon muncul di tangan Longchen, dan dia melepaskan gambar pedang hitam raksasa. Cincin Surgawi Longchen mulai melepaskan kekuatan penuhnya. Ketika Cincin Surgawi muncul, hukum dunia terpelintir dan robek. Ini adalah akhir dari jalur Netter Passage, dan uji coba telah tumbuh sangat kuat. Pedang tajam ini mengandung berbagai jenis energi. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, terang, gelap, semua jenis energi bercampur menjadi satu. Saat memblokir jenis energi pertama, jenis energi lainnya akan melewatinya. Krune melintas di udara, jatuh seperti hujan cahaya. Ketika mereka mendarat di tubuh orang, rasanya seperti dilebur oleh tungku sepuluh ribu api. Longchen memimpin sendirian, menghancurkan serangan terkuat. Xiachen, tahan. Guoran menjerit kaget. Dia melihat bahwa Xiachen tampak diambang kehancuran. Aku, aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan. Xiachen pucat, tapi dia terus menekan. Sebagai master formasi, ia fokus pada studi. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengolah tubuh atau jiwanya. Melihat Xiachen diambang kehancuran, Guoran menggendongnya sambil terus maju. Guoran adalah anomali. Dia adalah satu-satunya yang kehendaknya tidak bisa dirasakan oleh hukum di sini. Mungkin keinginannya terlalu lemah, jadi serangan itu tidak mengganggunya. Namun, bagi yang lain, segalanya menjadi lebih sulit. Rasanya seperti jiwa mereka akan terkoyak. Jika ada yang merasa putus asa, mereka akan dikutuk. Ini adalah ujian terakhir dari keinginan mereka. Semuanya, persiapkan dirimu. Mengisi melalui dengan saya. Longchen tiba-tiba berteriak. Bintang muncul di matanya, dan sisik naga putih menutupi tubuhnya. Membagi surga delapan. Ledakan. Longchen tiba-tiba melepaskan serangan yang merobek kehampaan, menciptakan lubang raksasa di luar angkasa. Dari lubang itu, mereka bisa melihat jalan lain. Cepat, lari, teriak Longchen, melompat masuk. Bab 2294 banding 2294. Serangan kekuatan penuh Longchen menciptakan lubang di kehampaan yang mengarah ke jalan lain. Kedua jalur awalnya dipisahkan oleh penghalang spasial, tetapi Longchen telah menembusnya dan melompati. Para prajurit Dragonblood mengikuti dari dekat. Lubang itu dengan cepat menutup, tetapi para prajurit Dragonblood terbiasa bekerja sama dan telah pindah ke jalan lain dengan waktu yang lebih dari cukup. Makhluk hidup yang berada di jalan itu sangat terkejut dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Mereka menatap prajurit Dragonblood seolah-olah mereka adalah monster. Kekosongan mulai bergemuruh. Fragmen ruang waktu terbang, menyebabkan dunia berputar. Tekanan yang menakutkan muncul, mengguncang hati orang-orang. Bentuk kehidupan di jalan terlalu takut untuk bergerak. Tekanan itu ditargetkan ke Dragonblood Legion. Tindakan Longchen jelas membuat marah hukum Neterward. Ayo pergi. Longchen berteriak, mengabaikan perubahan dalam kehampaan. Dia mulai menyerang ke depan. Kilatan cahaya surgawi turun saat seluruh dunia tampaknya berusaha membunuh Longchen. Hukum Neterward tidak memiliki perasaan mereka sendiri. Setelah memastikan bahwa Longchen adalah orang yang telah menghancurkan hukumnya, sementara para prajurit Dragonblood hanyalah aksesori untuk kejahatan itu, sebagian besar serangan terkonsentrasi pada Longchen. Longchen habis-habisan, menuntut melalui hukum. Bentuk kehidupan lainnya melarikan diri, takut terseret ke dalam banjir yang bergejolak itu. Membagi surga delapan. Longchen sekali lagi melepaskan serangan kuat yang merobek penghalang spasial, mengungkapkan jalan lain. Lari. Kali ini, tidak ada keraguan sama sekali dari Dragonblood Legion. Mereka menyerbu segera setelah lubang itu muncul. Di dalam istana Netergoth, Ming Changyue terkejut saat dia melihat Longchen. Apa yang dia lakukan? Apa dia sudah gila? Lihatlah jembatan setengah kematian setengah hidup. Leng Yuyan melihat ke arah yang berbeda. Dengan pengingat Leng Yuyan, Ming Changyue melihat ke jembatan melalui pemegang kejahatan. Matanya melebar. Apa yang sedang terjadi? Jembatan itu perlahan-lahan bersirkulasi dengan cahaya hitam dan putih. Saat makhluk hidup berlalu, riak hitam dan putih akan muncul untuk menentukan nasib mereka, untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Half-Life Half-Dead Bridge adalah bagian terakhir dari Neter Passage Path, sekaligus yang paling kejam. Hanya dengan menyeberangi jembatan ini dimungkinkan untuk maju. Tidak ada yang bisa lolos dari jembatan ini. Riak-riak di sepanjang jembatan menutupi semua orang yang melintasinya. Namun, saat ini, jembatan itu mengalami perubahan yang mengkhawatirkan. Riak hitam dan putih, yang awalnya mengikuti urutan yang teratur, menjadi kacau. Seluruh jembatan terkadang menjadi hitam seluruhnya dan kemudian seluruhnya menjadi putih. Itu gemetar. Pagar di kedua sisi menyala dengan cahaya, tampaknya berusaha menstabilkan jembatan, tetapi itu tidak efektif. Jembatan Half-Life Half-Dead sedang dipengaruhi oleh Long Chen, Ming Chang Yue hampir tidak bisa mempercayainya. Sebagai Dewa Neterward, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Jembatan ini bukanlah sesuatu yang dia atau orang lain bisa kendalikan. Belum pernah ada makhluk hidup yang menyebabkan masalah seperti Long Chen. Dengan menerobos penghalang spasial, urutan jalur Neterward dilemparkan ke dalam kekacauan, mempengaruhi Half-Life Half-Dead Bridge. Long Chen menemukan cara untuk melewati semua orang bersama-sama, kata Leng Yu Yan. Tapi bagaimana mungkin, hukum Neterward tidak bisa dihancurkan, apalagi oleh manusia biasa. Mungkin orang lain tidak bisa, tetapi kamu tahu bahwa dia adalah Long Chen, keberadaan yang menantang surga. Leng Yu Yan percaya diri, tapi dia kemudian menghela nafas. Long Chen bodoh itu, dia tahu kami ingin membantunya dan bersedia membayar mahal untuk melakukannya. Namun, dia tidak ingin melibatkan kita, jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu sendiri. Leng Yu Yan lebih akrab dengan karakter Long Chen. Dia sangat sombong. Dia suka membantu orang lain dan tidak meminta mereka untuk membalasnya, tetapi dia sangat jarang ingin menyusahkan orang lain atau menerima bantuan mereka. Ini adalah contoh yang sempurna. Leng Yu Yan sudah meletakkan jalan untuknya, tetapi dia menolak untuk menjalaninya. Dia ingin berjalan di jalannya sendiri. Kekosongan bergemuruh dan sambaran petir raksasa menghantam Long Chen. Long Chen menebas dengan kekuatan gunturnya sendiri, meniup petir. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan petir ini. Petir elemen yang murni Lei Long mampu melawan petir di sini dengan sangat efektif, sampai memblokir 80 hingga 90 persen dari kekuatannya. Namun, apa yang berhasil dilalui masih sulit bagi Long Chen untuk bertahan. Dia merasa seperti jiwanya sedang dicabik-cabik. Long Chen menghadapi serangan utama, sementara prajurit Dragon Blood terpengaruh oleh sisa makanan. Mereka merasa pusing, seperti akan muntah. Ledakan. Long Chen menikam kehampaan lagi. Namun, kali ini, kekuatannya jelas sedikit kurang. Lubang yang dia buat tidak cukup besar untuk dilewati semua orang sekaligus. Ledakan. Untungnya, Long Chen siap dan melepaskan serangan kedua. Lubang spasial baru saja mulai menyatu kembali ketika robek terbuka lebih lebar. Tepat pada saat ini, serangan lain menyerang Long Chen, dan bahkan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Dia batuk darah dan dipukul mundur. Long Chen telah menemukan ritme tempat ini. Setiap kali dia merobek penghalang spasial ke saluran lain, hukum tempat ini akan mengatur ulang upaya mereka untuk membunuhnya. Serangan pertama mereka selalu yang paling mudah untuk diblokir, sedangkan serangan kedua menggandakan kekuatan, dan serangan ketiga menggandakan kekuatan sekali lagi. Itu akan berlanjut sampai target dihancurkan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah terus berpindah jalur. Jika dia berhenti, dia akan dibunuh. Long Chen telah memulai dari jalur terlemah. Saat dia menyerbu ke jalur yang lebih kuat, penghalang spasial semakin sulit untuk ditembus, dan serangan yang dia hadapi semakin mematikan. Pada saat dia mencapai jalan ke-6, sebuah serangan jatuh dari kehampaan bahkan sebelum dia berhasil menginjak tanah. Akibatnya, retakan muncul di seluruh tubuh Long Chen, membuat yang lain melompat. Jika Rohyuan hancur, itu akan menandakan kematian. Tebasan salib darah naga, teriak Long Chen. Prajurit Dragon Blood segera memanggil Dragon Blood Battle Armor mereka dan mengaktifkan manifestasi mereka. Kekuatan mereka melonjak ke arahnya. Ledakan. Long Chen melepaskan pukulan yang jauh lebih kuat, langsung memecahkan penghalang spasial. Sebelum serangan kedua bisa turun, dia dan yang lainnya telah memasuki jalan berikutnya. Ming Chang Yue terkejut menemukan bahwa riak di Half-Life Half Day Outbrief sebenarnya telah berhenti. Namun, setelah beberapa detik, mereka mulai bergerak tak menentu sekali lagi. Saya mengerti. Ming Chang Yue tiba-tiba berteriak. Long Chen menarik semua energi dari jalur Netter Passage untuk memperbaiki hukum tata ruang yang hancur dan membunuh pelakunya. Dengan membuang keseimbangan kekuatannya ke dalam kekacauan, dia mampu membuat Half-Life Half Day Outbrief kehilangan efeknya untuk waktu yang singkat. Dia ingin bergegas melewatinya selama momen singkat itu. Ide yang gila. Tapi bagaimana dia memahami hukum jalan Netter Passage ini? Kami bahkan tidak tahu tentang ini. Long Chen hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa tahu rahasia tentang Netter World yang bahkan dia tidak tahu? Selama bertahun-tahun menjadi Dewa Netter World, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu dan konsekuensi yang dihasilkan. Jika dia tidak tahu, maka Leng Yu Yan juga tidak mungkin tahu. Jadi bagaimana Long Chen tahu? Long Chen menyerbu melalui dua penghalang terkuat berikutnya dengan dukungan dari Dragon Blood Legion. Saat dia menyerbu melalui yang terakhir, dia mencapai pintu masuk ke Half-Life Half Day Outbrief. Rune jembatan menjadi gelap. Itu telah kehilangan semua efeknya. Long Chen dan yang lainnya baru saja muncul di jalur ke-9 ketika pedang raksasa mengembun di ujungnya dan menusuk ke arahnya. Ini adalah serangan terkuat sejauh ini. Sepertinya semua kekuatan jalur Netter Passage telah terkonsentrasi ke dalam serangan ini untuk memastikan bahwa Long Chen dan yang lainnya yang mendukungnya terbunuh. Mereka semua dikunci oleh kekuatan itu. Meskipun jembatan itu tepat di depan mereka, mereka tidak bisa bergerak. Evil Moon gemetar di tangan Long Chen. Semuanya, jangan takut. Semua kekuatan di sini menargetkan kehendak. Aspek terkuat saya adalah keinginan saya. Beberapa hukum Netterward yang tidak penting berpikir mereka bisa menghancurkanku. Aku, Long Chen, adalah penguasa sembilan bintang. Langit dan bumi ada di telapak tanganku. Bintang-bintang diinjak-injak di bawah kakiku. Dewa dan iblis hanya cocok untuk merangkak di bawah kakiku. Beberapa undang-undang kecil tidak ada artinya di mata saya. Petik 2 Pada saat itu, rasanya seperti Long Chen telah menjadi orang yang berbeda. Bahkan cara bicaranya telah berubah, memiliki jenis arogansi baru. Pupil matanya menjadi gelap gulita di beberapa titik, dan dia bahkan tampak agak gila. Ada di sini lagi, Evil Moon memandang Long Chen, melihat gambar lama itu. Evil Moon menebas. Serangan ini bukan split the heavens. Itu adalah tebasan biasa, tetapi keinginan liar dan gigi meledak darinya, menyebabkan seluruh netherworld bergidik. Pedang Long Chen mendarat di pedang raksasa, dan ledakan besar mengguncang jalan. Hambatan spasial yang memisahkan jalur hancur berantakan. Akibatnya, Long Chen dan yang lainnya dikirim terbang oleh kekuatan mengerikan itu. Bab 2295 banding 2295. Kekuatan besar itu seperti tsunami yang melemparkan mereka ke udara. Mereka merasa seperti jiwa mereka sedang dihancurkan. Kepala mereka kosong. Cepat, lari. Suara Long Chen terdengar seperti datang dari jarak yang sangat jauh, tetapi itu membangunkan mereka dari keadaan setengah sadar mereka. Memperhatikan sekeliling mereka sekali lagi, mereka melihat bahwa kekosongan telah dihancurkan. Krone rusak yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Sembilan jalan diungkapkan kepada semua orang, dan di ujung semua jalan adalah jembatan. Pedang Long Chen telah melepaskan kekuatan luar biasa yang mengandung kehendak tak terlihat yang bertentangan dengan hukum jalur Netter Passage. Long Chen Ketika Mengki melihat Long Chen, dia berteriak kaget. Kedua lengan Long Chen telah dihancurkan oleh hukum, dan tubuhnya ditutupi retakan. Dia tampak berada di ambang kehancuran menjadi jutaan keping. Mengki meraih Long Chen dan menariknya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menerima dampak lebih lanjut sama sekali. Krone jembatan sudah benar-benar gelap. Prajurit Dragon Glute berlari melintasinya secepat mungkin. Jika itu selama waktu normal, mereka bisa mencapai akhir dalam satu langkah. Tapi mereka dipengaruhi oleh hukum Netterward dan tidak bisa terbang. Kekosongan di belakang mereka bergemuruh saat hukum perlahan memulihkan diri. Hambatan spasial direformasi. Lebih cepat, teriak Long Chen. Ketika penghalang pulih, hukum jembatan akan menerima energi dan diaktifkan sekali lagi. Pada saat itu, setengah dari prajurit Dragon Glute akan mati. Long Chen telah mengirim kekuatan spiritualnya ke tempat ini sebelumnya. Dia telah menggunakan kekuatan manik kekacauan utama untuk menjalankan simulasi berbagai kemungkinan. Long Chen tidak tahu cara membaca masa depan atau apapun. Namun, dia menemukan bahwa dengan meminjam kekuatan manik kekacauan utama, dia bisa menjalani simulasi seperti mimpi di tempat ini. Selama simulasi, dia telah mati berkali-kali. Pada akhirnya, dia telah menemukan satu kemungkinan, tetapi meskipun begitu, dia masih mati. Namun, itulah satu-satunya pilihan yang dia temukan setelah begitu banyak simulasi. Selalu ada perbedaan antara kenyataan dan simulasi, jadi itu adalah taruhan terbaiknya. Prajurit Dragon Glute meraung saat mereka menyerang ke depan. Lengan Long Chen perlahan tumbuh kembali, dan retakan di tubuhnya sembuh. Tidak ada serangan yang datang untuknya dari jembatan. Semua energi dari jalur Netter Passage difokuskan untuk memulihkan sembilan jalur di belakang mereka. Bos, Rune akan segera pulih, teriak Guoran. Tepat sebelum memasuki jalur terakhir, Long Chen telah menjelaskan tujuannya untuk mengarahkan energi jembatan untuk membuatnya kehilangan efek. Namun, saat ini, para prajurit Dragon Glute baru saja melewati setengah jembatan. Pada kecepatan ini, tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Penghancuran Naga Ganda Long Chen meraung, mengirim Lei Long dan Huo Long menabrak sembilan jalan di belakang mereka, sekali lagi merobek hukum yang menyembuhkan. Serang bersama, teriak Long Chen. Semua orang berbalik untuk melepaskan serangan mereka sendiri di jalan setapak. Prajurit Dragon Glute melepaskan semua kekuatan mereka, tetapi mereka menemukan bahwa serangan mereka memiliki efek yang terlalu kecil dibandingkan dengan serangan Long Chen. Apakah perbedaannya benar-benar hebat? Prajurit Dragon Glute terkejut. Long Chen telah mengatakan bahwa hukum di sini hanya bisa dicabik-cabik oleh keinginan yang kuat. Mereka mengira bahwa keinginan mereka sudah cukup kuat. Di benua surga bela diri, mereka berdiri di puncak di antara semua ahli dalam hal ini. Namun, dalam menghadapi hukum Neterward, serangan mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata. Untungnya, dengan jumlah mereka, mereka dapat mengulur waktu. Guoran melepaskan dua anak panah dan menemukan bahwa itu tidak berguna. Dengan raungan marah, dia memanggil baju perangnya dan menebas pedangnya. Dia menemukan bahwa citra pedangnya memudar bahkan sebelum mencapai targetnya. Tidak mungkin, Guoran berubah menjadi hijau. Apakah kehendaknya benar-benar begitu kuat? Jadi keinginannya sangat lemah sehingga hukum di sini tidak bisa merasakan keberadaannya. Setelah penghancuran naga ganda Longchen, ruang di belakang sana rusak parah sekali lagi, tetapi serangan yang lain hanya memperlambat pemulihan sedikit. Mereka tidak bisa merobeknya sekali lagi. Lebih cepat. Semua orang berteriak. Mereka telah mencapai paru terakhir jembatan, tetapi ruang di belakang sana mulai pulih. Mereka masih agak terlalu lambat. Setelah ruang sembuh, Rune di jembatan akan aktif, membunuh setengah dari mereka. Semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? Intuisi saya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Seni tubuh hegemon bintang 9 tidak mungkin menipuku. Longchen telah menghabiskan semua kekuatannya dan tidak lagi memiliki energi untuk mengobrak abrik hukum tata ruang di sana. Sama seperti simulasi terakhirnya, dia masih kehilangan sesuatu. Mereka hanya beberapa mil jauhnya dari akhir, tetapi mereka tidak akan berhasil. Ada alun-alun raksasa di ujung jembatan, dan ada patung di tengahnya. Patung itu adalah monster bersayap. Tangannya terbuka di depannya. Selain itu, ada bola yang bergoyang-goyang di dalam lengannya seperti pendulum. Tangan kiri berwarna putih seperti batu giyok, sedangkan tangan kanan berwarna hitam seperti tinta. Dari pengamatan Longchen sebelumnya, ketika bola berada di tangan kiri, Rune putih di jembatan akan menyala, dan ketika bola bergoyang ke tangan hitam, Rune hitam akan menyala. Keduanya bergantian. Ini adalah inti di mana hukum jembatan dibangun. Namun, tidak ada yang bisa mencapainya. Longchen telah mencoba memecahkannya dalam simulasinya. Akibatnya, 36 tangan raksasa muncul di kehampaan dan menghancurkannya berkeping-keping tanpa dia punya kesempatan untuk melawan. Dia telah mencoba berkali-kali tanpa bisa mendekati patung itu, jadi dia menyerah dan terpaksa mengandalkan metodenya untuk mengarahkan energi untuk memperbaiki hukum yang dilanggar. Beberapa mil yang memisahkan mereka hanya akan membutuhkan setengah langkah untuk menyeberang di benua surga bela diri, tetapi di sini, itu seperti jurang surgawi yang memisahkan mereka dari kesuksesan. Sebuah rune divine mulai bersinar di kepala patung pada saat ini. Bola mulai bergerak sekali lagi. Garis hitam dan putih menyebar di seluruh jembatan. Hanya dalam beberapa detik, hukum half-life half-dead bridge akan diaktifkan kembali. Tidak, seni tubuh hegemon bintang 9 tidak mungkin menipuku. Intuisi saya tidak mungkin salah. Ini satu-satunya jalan. Aku pasti melewatkan sesuatu. Longchen mulai panik. Dia mencoba memikirkan apa yang dia lewatkan. Pada saat itu, tatapannya jatuh pada Guoran yang melepaskan panah yang meledak ke patung itu. Panah-panah itu dilenyapkan oleh hukum sebelum mereka mendekati patung itu. Guoran, teriak Longchen. Bos, aku di sini. Guoran melompat dan berbalik. Guoran, hanya kamu yang bisa menyelamatkan semua orang. Lakukan seperti yang saya katakan. Longchen mengirimkan instruksi ke Guoran. Dia melewati rantai panjang, dan sebelum Guoran bisa mengatakan apa-apa, menendangnya ke udara. Guoran melesat seperti bola meriam, terbang menuju patung itu. Longchen telah menghitung kekuatannya dengan sempurna, membiarkan Guoran mendarat di tangan kirinya tepat saat momentumnya mulai menurun. Semua orang dikejutkan oleh ini. Mereka tidak tahu mengapa Longchen mengatakan bahwa Guoran adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Ketika dia melihat bahwa Guoran telah mendarat dengan selamat di tangan kiri, Longchen mengepalkan tangannya. Tebakannya benar. Hukum di sini tidak bisa merasakan Guoran. Longchen mempertaruhkan intuisinya, atau lebih tepatnya intuisi seni tubuh Hegemon bintang 9. Dia memiliki keyakinan mutlak di dalamnya, tetapi ini terkait dengan hidup dan mati semua orang, jadi dia tidak bisa menahan rasa gugup. Cepat, mundur, teriak Longchen. Rune di tanah mulai menyala. Jika cahaya menyinari mereka, nasib mereka akan ditentukan. Semua orang buru-buru mundur. Cahaya terus menyebar lebih dekat dan lebih dekat ke mereka, jauh lebih cepat daripada mereka mundur. Mereka akan terjebak hanya dalam beberapa detik. Guoran membungkus rantai di sekitar bola berosilasi. Ketika bola itu berayun ke tangan putih, Guoran mengencangkan rantai dan melilitkannya di pergelangan tangannya. Suara berderit terdengar saat bola itu tiba-tiba terkunci di tempatnya dan tidak dapat kembali ke tangan hitam. Kesuksesan Longchen berteriak dengan penuh semangat. Rune hitam dan putih hampir mencapai kaki mereka, tetapi sekarang Rune hitam memudar, hanya menyisakan Rune putih yang bersinar. Lari, teriak Longchen. Semua orang buru-buru bergegas melewati jembatan. Tepat ketika mereka semua mencapai ujung jembatan, suara ledakan datang dari patung itu. Rantai itu meledak, memungkinkan bola itu sekali lagi mulai berayun bola balik di antara tangan hitam dan putih. Perintah Half-Life Half-Dead Bridge dipulihkan menjadi normal, tetapi Dragon Blood Legion telah menerobos. Hahaha, apakah kamu melihat? Semua hidup Anda diselamatkan oleh saya. I Guoran adalah penyelamat hari ini. Guoran melompat dari jembatan, sangat senang dengan dirinya sendiri. Kerja yang baik, Anda benar-benar penyelamat. Longchen biasanya akan memberikan pukulan pada Guoran ketika dia bertingkah sangat senang dengan dirinya sendiri. Tapi hari ini, Longchen menepuk pundaknya. Sebelum ini, semua orang suka menggoda Guoran karena memiliki kemauan yang lemah. Selama setiap kesengsaraan atau cobaan, dia menangis dan memohon untuk dilepaskan. Tidak ada yang mengira bahwa di sini, keinginannya yang lemah akan menjadi kartu truf yang menyelamatkan Dragon Blood Legion. Tepat pada saat ini, sinar cahaya surgawi turun dari langit, menyelimuti para prajurit Dragon Blood. Bab 2296 banding 2296 Di dalam istana Netergot, baik Ming Chang Yue dan Leng Yue Yan menghela nafas lega. Baru sekarang Ming Chang Yue menyadari bahwa telapak tangannya dipenuhi keringat. Sejak dia menguasai Neterworld, hari-harinya terasa membosankan dan hambar. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia begitu gugup. Leng Yue Yan tidak jauh lebih baik. Dia mengepalkan Ordo Netergot. Jika Longchen dalam bahaya, dia akan segera mengaktifkannya. Dia bisa saja menggunakan Ordo Netergot untuk mengirim mereka melewati jembatan tepat sebelum mereka dimakan oleh Rune. Jika mereka dilahap, bahkan Ordo Netergot tidak akan berdaya. Leng Yue Yan memandang Ming Chang Yue dan tiba-tiba tersenyum. Bagaimana itu? Bukankah itu Mi? Saya beritahu Anda, kemampuan Longchen untuk mengadili kematian tidak tertandingi dalam 10 juta dunia. Bersamanya setiap hari akan Mi. Ming Chang Yue juga tersenyum. Dia menghela nafas. Sekarang aku benar-benar percaya padamu. Dia memiliki nasibnya sendiri. Bantuan kami adalah bentuk terselubung untuk mengubah nasib itu. Aku ingin tahu apakah dia menolak untuk menerimanya atau apakah takdirnya menolak untuk menerimanya. Melihat ke belakang, sepertinya nasibnya sendiri menolak untuk menerima bantuan kita. Jika Anda telah menggunakan Ordo Netergot, mereka bisa bertahan, tetapi cahaya surgawi Neterpasaj tidak akan aktif untuk membersihkan jiwa mereka. Itu akan meninggalkan bekas ketika mereka naik. Jadi Longchen memilih nasibnya sendiri, dan itu adalah jalan yang benar. Hal yang gila adalah bahwa inti di mana nasib ini berbalik sebenarnya adalah orang dengan tekad seperti semut. Saya kira dunia ini cukup luas untuk menampung semua jenis keanehan. Memikirkan bagaimana orang yang telah merusak sistem itu sebenarnya adalah Guoran, Ming Chang Yue sangat kagum. Apakah kamu ingin pergi menemuinya? Mungkin perlu beberapa tahun sebelum Anda melihatnya lagi, tanya Leng Yuyan. Ming Chang Yue memandang Longchen di dalam gambar. Lalu dia melihat Meng Ki, Chu Yao, dan yang lainnya. Dia menggelengkan kepalanya. Leng Yuyan bertanya, Apa, kamu cemburu? Sedikit ku rasa, aku tidak terbiasa dengan ini. Mungkin setelah kebaikanku terukir, yang tersisa menjadi antisosial dan egois. Meskipun jiwa kita menjadi satu lagi setelah bersamanya, aku masih tubuh asli yang asli. Beberapa hal sangat sulit untuk diubah, desah Ming Chang Yue. He he, alasanmu berpikir seperti itu adalah karena posisimu sebagai dewa. Anda tidak ingin berbagi dengan sekelompok gadis vana. Seekor naga mungkin berbagi dengan naga lain, tetapi tidak dengan beberapa semut. Tidak apa-apa, laki-laki kita akan tumbuh menjadi seseorang pada tingkat yang sama dengan kita segera. Dia pasti akan membawa semua orang bersamanya. Anda tidak akan memiliki perasaan seperti itu pada saat itu, kekeh Leng Yuyan. Semoga hari itu segera datang. Aku akan mengasingkan diri. Saya telah memperoleh banyak hal dari Longchen yang perlu saya cerna. Aku meninggalkan Neterward untukmu. Adapun Longchen, katakan padanya. Aku merindukannya. Ming Chang Yue sedikit memerah sebelum menghilang. Apakah ini belum berakhir? Turunnya cahaya surgawi juga mengejutkan Longchen. Namun, itu tidak merugikan mereka. Jangan panik. Ini adalah hadiah untuk melewati jalur Neter Passage. Kekuatan energi kehidupan dan kematian Neterward akan memurnikan roh Yuan Anda dan menanamkan hukum kehidupan, kematian, dan samsara ke dalamnya. Dengan begitu, Anda secara bertahap akan bersentuhan dengan alam kehidupan, kematian, dan samsara. Petik 2 Tiba-tiba, kekosongan berputar dan Leng Yu Yan berpakaian hitam muncul. Cahaya surgawi memenuhi udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya di dalam surga dan bumi mengalir ke arahnya, menunjukkan kepatuhan mereka. Fenomena semacam ini benar-benar pemandangan dewa yang turun ke dunia. Leng Yu Yan telah menjadi kecantikan yang tiada taranya sebelumnya, tetapi menambahkan energi dewanya, dia membuat orang merasakan dorongan untuk bersujud di hadapannya. Namun, melihatnya membuat semua orang melompat. Mereka mengenalinya, bagaimana dia bisa muncul di sini. Aura Leng Yu Yan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan energi dewanya, mereka merasakan bahwa dia bisa memusnahkan semua kehidupan hanya dengan pikiran. Meskipun mereka belum pernah melihat dewa sebelumnya, mereka tahu bahwa Leng Yu Yan saat ini adalah dewa. Apakah kamu di sini untuk merayakan bersama kami? Long Chen tersenyum. Leng Yu Yan perlahan turun dari langit. Ketika dia mendarat di tanah, tanda surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyala, membentuk karpet hitam untuknya. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, dan Ye Zikiu memiliki ekspresi yang rumit saat mereka melihat Leng Yu Yan. Mereka tahu bahwa hubungan Leng Yu Yan dengan Long Chen tidak biasa, tetapi mereka juga tidak pernah bertanya kepada Long Chen tentang hal itu. Bahkan Tang Wan R tidak meminta karena Mengki menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Jika Long Chen ingin memberitahu mereka, dia akan memberitahu mereka sendiri. Jika dia tidak melakukannya, maka biarkan dia. Itu hanya akan membuatnya malu. Namun hal yang paling tidak terduga adalah bahwa mantan permaisuri iblis dari jalur rusak sebenarnya telah menjadi Dewa Neterward. Mereka tidak tahu harus merasakan apa tentang itu. Mereka secara alami merasa kurang di depannya. Bagaimanapun, dia adalah dewa. Tidak ada waktu untuk perayaan. Aku datang bukan untukmu, tapi untuk saudara perempuanku. Leng Yu Yan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Long Chen, berjalan ke Mengki dan yang lainnya. Mendengar bahwa Leng Yu Yan benar-benar memanggil mereka saudara perempuan, Mengki dan yang lainnya terkejut. Mereka melirik Long Chen dengan curiga. Mungkinkah? Hei hei, kita semua adalah satu keluarga. Ya, satu keluarga. Long Chen tersenyum, tetapi senyum itu canggung di hadapan tatapan curiga mereka. Long Chen tidak membawa Leng Yu Yan ke Mengki dan yang lainnya. Alasan utamanya adalah tidak ada cara untuk membicarakan masalah itu. Dengan menyebut mereka saudara perempuan, Leng Yu Yan secara eksplisit menyatakan hubungan mereka. Long Chen merasakan sensasi terbakar meskipun kulitnya tebal. Berdiri di depan mereka, Leng Yu Yan masih membuat Mengki dan yang lainnya merasa rendah diri. Terlepas dari semua keindahan yang tiada taranya, sebagai dewa, Leng Yu Yan memiliki auranya sendiri. Di masa lalu, mereka tahu Leng Yu Yan cantik, agung, dan tanpa ampun. Sekarang, dia menginspirasi rasa hormat yang lebih besar. Neterward kita tidak memiliki banyak hadiah bagus. Saya hanya bisa menyiapkan beberapa hal kecil, jadi terimalah, kata Leng Yu Yan. Kakak perempuan Mengki, sebagai yang pertama bertemu Long Chen, kamu secara alami harus disebut kakak perempuan. Kalung ini adalah sesuatu yang khususku siapkan untukmu. Dia mengeluarkan kalung yang bersinar dengan semua warna pelangi. Cahaya surgawi yang datang darinya membuat sekelilingnya terlihat seperti dunia fantasi. Ada liontin di kalung itu dengan batu permata biru yang tertanam di dalamnya. Ketika Mengki melihat batu permata biru itu, dia menjerit kaget. Meskipun dia tidak mengenalinya, hanya dengan berada di dekatnya, dia bisa merasakan energi jiwanya sendiri tumbuh. Ini adalah harta yang mampu meningkatkan kecepatan seorang pembudidaya jiwa. Kalung ini terbuat dari esensi emas 9 revolusi Neterward. Dikombinasikan dengan batu jiwa Neter, itu akan memungkinkan Anda untuk mengolah jiwa Anda dua kali lebih cepat dan melampaui batas kekuatan spiritual Anda. Meskipun objek Neterward kehilangan sebagian besar efeknya saat memasuki benua surga bela diri, itu masih akan sangat meningkatkan kecepatan kultifasi Anda. Leng Yu Yan secara pribadi menempatkan kalung itu di leher Mengki. Dengan kalung itu, Mengki diselimuti cahayanya, membuatnya tampak seperti dewa lain. Terima kasih, kakak perempuan. Inilah tepatnya yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Leng Yu Yan tersenyum dan menoleh ke Cu Yao. Dalam hal kualifikasi, mungkin semua orang harus memanggilmu kakak perempuan. Bagaimanapun, Anda adalah orang pertama yang mendekati Long Chen. Namun, karena Long Chen memiliki perjanjian pernikahan masa kecil dengan kakak perempuan Mengki, dia pasti yang terbesar. Tapi aku akan tetap memanggilmu kakak. Aku, aku tidak akan berani menerimanya. Cu Yao sedikit gugup. Untuk memiliki dewa memanggil kakak perempuannya, dia merasa gentar. Tidak ada yang salah tentang itu. Kakak perempuan memiliki tubuh roh kayu, jadi aku akan memberimu tongkat kayu. Leng Yu Yan mengeluarkan tongkat yang benar-benar hitam. Apakah ini kayu bakar? Guoran bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, itu. Aku benar-benar harus berterima kasih pada kakak untuk ini. Cu Yao menerima tongkat itu dan pertama kali tercengang sebelum menjadi sangat gembira. Leng Yu Yan berkata, ini dibuat dari hati pohon Fusang Bulan. Ini mengandung energi Yin dan Yang. Blades tidak dapat merusaknya, air dan api tidak dapat merusaknya. Yang paling penting, itu adalah item surgawi yang akan terus tumbuh saat Anda memeliharanya. Itu tidak akan dipengaruhi oleh hukum Marsial Heaven Continent. Selama Anda merawatnya, itu akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Petik 2 Terima kasih, benar-benar terima kasih. Ini adalah senjata terbaik yang pernah saya miliki. Cu Yao benar-benar berterima kasih. Hadiah ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Wan R, kan? Aku akan memanggilmu adik perempuan karena kamu terlalu imut. Aku selalu sangat menyukaimu. Leng Yu Yan berbalik untuk tersenyum pada Tang Wan R. Ya, terima kasih kakak. Tang Wan R berbicara dengan sangat manis dan imut, membuat Long Chen terdiam. Di mana gadis yang lemah lembut ini ketika dia berbicara dengannya. Adik perempuan, kamu seorang pembudidaya elemen angin. Apa yang saya berikan kepada Anda mungkin sedikit berbahaya. Jika Anda tidak dapat mengontrolnya dengan baik, jangan menggunakannya secara acak. Leng Yu Yan mengeluarkan dua bilah bulan sabit. Angkasa bergemuruh. Bab 2297 banding 2297. Bilah bulan sabit hanya memiliki panjang 3 inci saat pertama kali muncul. Mereka seperti dua pisau transparan. Namun, gemuruh kemudian terdengar saat energi surgawi mengalir ke arah mereka. Energi angin yang menakutkan membentuk pusaran di sekitar mereka, dan bahkan para pembudidaya non angin bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari mereka. Tang Wan R langsung senang dengan kedua bila itu. Matanya juga menjadi seperti dua bulan sabit dari senyumnya. Terima kasih kakak, kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik. Ini adalah desain favoritku. Tang Wan R berteriak penuh semangat seperti anak kecil. Aku pernah melihatmu bertarung, jadi aku tahu gayamu, kata Leng Yu Yan. Aku secara khusus memburu penguasa iblis surgawi di Gurun Neterward, dan aku menciptakan sepasang bilah bulan sabit ini dari tanduknya. Itu juga merupakan benda suci yang mampu tumbuh bersama denganmu. Ada tiga tanda dewa di atasnya yang bisa kamu aktifkan saat kamu tumbuh cukup kuat. Mereka akan melepaskan kemampuan surgawi yang sangat kuat. Saya mendengar dari orang tertentu bahwa adik perempuan Wan R mudah cemburu, jadi saya melakukan semua yang saya bisa untuk memikirkan hadiah yang bagus untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Tang Wan R segera menjadi marah. Penggosip mana yang mengatakan hal seperti itu? Apakah saya orang seperti itu? Aku sangat menyukai kakak perempuan. Saya berharap Anda bisa kembali bersama kami ke benua surga bela diri. Petik 2 Meskipun tak satupun dari mereka mengatakan apapun secara eksplisit, penggosip itu secara alami adalah Long Chen. Long Chen hampir menangis. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Gadis bodoh ini lupa tentang kesetiaannya kepada suaminya begitu dia mendapat hadiah yang bagus. Tang Wan R menerima dua bilah bulan. Dia tiba-tiba melambaikan salah satu tangannya, dan bilah bulan melepaskan bilah angin langsung ke Long Chen. Long Chen secara naluriah menghindar. Bila angin memotong kakinya, meninggalkan irisan raksasa. Batang hidupnya hampir putus, membuat guaran dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ekspresi Long Chen segera menjadi gelap. Wan R, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu ingin menyedotnya, kamu tidak perlu mengebiriku. Maaf, itu tidak sengaja. Saya tidak berpikir bahwa bilah bulan sabit ini akan sangat menakjubkan. Aku masih tidak bisa mengendalikan mereka. Tang Wan R menjulurkan lidah padanya, sedikit malu. Dia baru saja menguji satu, berpikir bahwa kekuatan mereka berada di bawah kendalinya. Akibatnya, begitu dia mengaktifkannya, dia melukai Long Chen. Saudari Wan R, kamu harus menyingkirkan pedang itu. Kami bukan bos, jadi kami tidak bisa menghindar secepat itu. Guoran dan yang lainnya merasa kedinginan ketika Tang Wan R berbalik. Melihat dari dekat kedua bilah, mereka semua mundur. Adik kecil Zikiu, kamu sudah memiliki senjata dewa, jadi aku tidak punya senjata untukmu. Gelang roh es ini sangat cocok untukmu. Itu akan memurnikan energi esmu. Leng Yu Yan memberi Ye Zikiu gelang, dan kristal es mengalir di dalamnya. Desain gletser muncul dan memudar. Gelang ini jelas tidak biasa. Ye Zikiu bersyukur, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Leng Yu Yan juga tahu karakter Ye Zikiu, jadi dia tidak tersinggung. Dia menoleh ke Dong Ming Yu. Adik perempuan, kamu memiliki tanda dewa enpuda padamu. Bukan ide yang baik bagi saya untuk memberi Anda apapun karena takut menimbulkan karma. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Petik 2 Tidak, hanya melihat orang seperti apa dirimu membuatku cukup bahagia. Kamu adalah hadiah terbesar. Dong Ming Yu tersenyum, tatapannya sedikit memuja. Dia selalu menghormati Leng Yu Yan. Ketika dia menjadi murid dari jalan rusak, dia selalu mengikuti keinginannya sendiri. Dong Ming Yu juga ingin menjadi seperti itu suatu hari nanti, untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Leng Yu Yan tersenyum. Sungguh, jika kamu mengatakannya seperti itu, aku akan merasa malu pada diriku sendiri. Biarkan aku berpikir, apa yang bisa aku berikan padamu. Leng Yu Yan memikirkannya. Matanya tiba-tiba menyala. Itu benar, enpuda memiliki seperangkat teknik yang disebut seni kepunahan desolasi surgawi. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Tidak, aku belum pernah mendengarnya. He he, bagus, ketika anda kembali ke benua surga bela diri, temukan patung warisan surgawi anda. Lakukan ini, Leng Yu Yan membungkuk dan berbisik ke telinga Dong Ming Yu. Baiklah, aku akan melakukannya setelah aku kembali. Mata Dong Ming Yu bersinar, tetapi tidak ada orang lain yang tahu apa yang dikatakan Leng Yu Yan. Beberapa rahasia secara alami tidak diketahui semua orang. Mungkin mereka takut karma, jadi tidak ada yang bertanya. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, dan Dong Ming Yu semuanya telah menerima hadiah. Namun, itu belum semuanya. Bahkan Cloud dan Liu Ru Yan diberi hadiah. Leng Yu Yan telah mencetak rune di masing-masing dahi mereka. Rune itu mengaktifkan rune primordial dalam garis keturunan mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan leluhur mereka, membuat mereka berdua sangat bersyukur. Melihat dia berhenti memberikan hadiah di sana, Gu Oran menjadi gelisah. Dia dengan hormat berkata, kakak ipar dewa ini, kemurahan hati dan kebaikan Anda memenuhi saya dengan penyembahan. Bermandikan cahaya surgawi Anda, saya merasa terlahir kembali. Hidupku sebelum ini abu-abu, tapi kedatanganmu telah membawa warna. Langsung ke intinya, kata Leng Yu Yan acuh tak acuh. Ah, tentang itu, apakah ada hadiah untuk adik kecil ini? Tanya Gu Oran penuh harap. Leng Yu Yan menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Tidak ada, jiwa dan keinginanmu terlalu lemah. Bahkan jika saya memberi Anda sesuatu, Anda tidak akan dapat menggabungkannya ke dalam jiwa Anda dan membawanya keluar. Sejujurnya, kamu sangat lemah sehingga melampaui semua harapan. Manky dan yang lainnya menertawakan ekspresinya. Bahkan prajurit Dragon Blood lainnya tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala mereka. Bos mereka Gu Oran benar-benar menerima pukulan pedih kali ini. Tapi barusan, akulah yang menyelamatkan seluruh Dragon Blood Legion. Teriak Gu Oran, menolak menerima ini. Bahkan bosnya tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi dia telah melakukannya. Itu juga karena bosmu. Rantai itu berasal dari api penyucian dan juga tidak termasuk dalam lingkup hukum di sini. Itu sebabnya Anda berhasil. Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak cocok untuk item surgawi jiwa karena itu akan mengorbankan hidup Anda, kata Leng Yu Yan. Apa? Mengapa? Karena jiwamu terlalu lemah. Item surgawi tingkat ini memiliki kehendaknya sendiri. Jika Anda menggabungkannya ke dalam jiwa Anda, Anda tidak akan bisa menjadi tuannya, dan benda surgawi akan mengambil alipikiran Anda, mengubah Anda menjadi budaknya. Itu sebabnya Anda hanya dapat menggunakan item surgawi yang Anda buat sendiri. Anda dapat mencetaknya dengan kehendak Anda sendiri sehingga mereka tidak akan melahap Anda, jelas Leng Yu Yan. Guoran melihat ke bawah dengan murung. Baiklah, bos juga mengatakan hal yang sama. Sekarang saya yakin. Batuk, Yu Yan, hubungan kita sangat baik, jadi meskipun dapat dimengerti bahwa tidak ada hadiah untuk mereka, aku yakin kamu tidak akan melupakanku. Pada saat ini, Long Chen juga bergerak. Jika Leng Yu Yan telah menyiapkan hadiah untuk mereka semua, maka wajar jika dia juga memilikinya. Oh, apakah hubungan kita benar-benar baik? Leng Yu Yan memandang Long Chen dengan penuh tanya. Long Chen terdiam. Bukannya dia bisa mengatakan apa yang terjadi di antara mereka di depan Meng Ki dan yang lainnya. Leng Yu Yan tertawa dan membungku untuk berbisik ke telinganya. Bukankah aku sudah memberimu hadiahku? Dia mengedipkan mata dengan sugestif, membuat Long Chen menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang dirinya yang lain, Ming Chang Yue. Saya mendapatkan hadiah itu melalui kemampuan saya sendiri, kata Long Chen. Jika saya tidak membangun jembatan, bisakah Anda mendapatkannya? Balas Leng Yu Yan. Baiklah, aku akui kamu membantu. Mengapa Chang Yue tidak datang? Dia tidak ingin mengirimku pergi, tanya Long Chen. Leng Yu Yan berkata, dia ingin datang, tetapi hukum di sini hanya mengizinkan satu dewa untuk turun pada satu waktu. Jadi hanya aku yang datang. Oh, baiklah, tolong katakan padanya bahwa saya akan memikirkannya setiap hari. Tentu saja, Anda termasuk di dalamnya, kata Long Chen. Tepat pada saat itu, teriakan kaget terdengar. Guoran telah menghilang. Tidak perlu panik, Roh Yuan Guoran telah dipenuhi dengan energi berkat ini, jadi dia telah dikirim kembali, kata Leng Yu Yan. Selama waktu ini, cahaya dari langit terus-menerus memberi makan Roh Yuan mereka. Mengikuti Guoran, prajurit Dragon Blood lainnya mulai menghilang satu per satu. Pada saat ini, adalah mungkin untuk melihat perbedaan antara Roh Yuan orang. Yang lebih lemah dikirim terlebih dahulu. Yang lebih kuat diberi makan lebih lama. Prajurit Dragon Blood secara bertahap menghilang. Kemudian Gu Yang dan para kapten, bahkan Meng Ki dan yang lainnya. Pada akhirnya, hanya Long Chen dan Leng Yu Yan yang tersisa. Yu Yan, ketika orang mati, apakah mereka datang ke tanah Neterward? Tanya Long Chen. Ya. Kamu adalah dewa yang mengendalikan Neterward. Bisakah Anda menghidupkan kembali teman-teman lama saya yang meninggal? Tanya Long Chen. Dengan Meng Ki dan yang lainnya pergi, dia akhirnya bisa mengajukan pertanyaan ini. Beberapa prajurit Dragon Blood telah mati, dan ada juga Lu Fang Er. Lu Fang Er selalu sakit di hati Long Chen dan Meng Ki. Terkadang ketika Meng Ki sendirian, dia akan menatap ke luar angkasa. Long Chen tahu bahwa dia sedang memikirkan hari-harinya bersama Lu Fang Er. Lu Fang Er bercanda saat itu bahwa dia akan menikahi Long Chen dengan Meng Ki. Dia akan baik-baik saja hanya sebagai tambahan. Tetapi di alam rahasia Jiuli, dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Meng Ki. Pada saat itu, Ye Zikyu juga telah meninggal, tetapi seorang ahli telah menghidupkannya kembali karena benih jiwanya tetap utuh. Mayat Lu Fang Er tetap ada, tetapi hidupnya telah hilang selamanya. Suara Long Chen bergetar ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Dia menatap Leng Yu Yan dengan penuh harap. Bab 2298 banding 2298. Leng Yu Yan memandang Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Long Chen merasa seperti disambar petir. Mengapa? Bukankah kamu Dewa Netherworld? Apakah kamu tidak mengendalikan reinkarnasi? Petik 2. Long Chen. Leng Yu Yan menekan tangan di bahunya dan menghela nafas. Kamu berpikir terlalu sederhana. Netherworld bukanlah Netherworld dalam kisah-kisah benua surga bela diri Anda. Netherworld kita hanyalah satu wilayah kecil dari 10 dunia planar. Tempat ini hanyalah salah satu dari jutaan Netherworlds. Bahkan semua Netherworld yang digabungkan hanya akan dihitung sebagai salah satu dari dunia planar. Ia memiliki hukumnya sendiri, terutama karena berhubungan dengan dunia lain. Siklus hidup dan mati menghubungkan 10 dunia planar. Jika Anda ingin melawan hukum ini, Anda harus menjadi penguasa dari 10 dunia planar. Leng Yu Yan tidak berdaya. 10 dunia planar telah berhenti menjadi lengkap sejak lama. Mungkin bahkan menjadi penguasa dari apa yang tersisa tidak akan cukup. Namun, dia tidak tahan untuk mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, jadi dia memberinya harapan yang jauh. Long Chen menghela nafas dalam-dalam. Leng Yu Yan tidak akan berbohong padanya tentang ini. Tampaknya cerita-cerita itu hanya cerita. Mereka jauh dari kenyataan. Jadi, bahkan dewa pun memiliki batas. Seperti yang kamu katakan, manusia dan dewa adalah sama. Itu hanya perbedaan kekuatan. Terlahir di lautan kepahitan, begitu Anda melewatinya, Anda hanya akan dilemparkan ke yang lebih besar dengan lebih banyak bahaya, kata Leng Yu Yan. Apa? Apakah Anda dan Chang Yue dalam bahaya? Long Chen memperhatikan sesuatu dalam apa yang dia katakan. Semua perjuangan hidup, tapi membicarakannya sekarang tidak ada artinya. Waktunya habis. Saya awalnya berencana memberi Anda kesempatan untuk menaklukkan saya, tetapi sepertinya Anda sedang tidak mud. Bekerja keras dikultifasi Anda. Setelah Anda mencapai level itu, Anda dapat menangani masalah apapun yang Anda hadapi. Kunci yang membuka semua masalah itu hanyalah kekuatan, kata Leng Yu Yan. Tepat pada saat ini, Long Chen merasakan dunia berputar. Kekuatan hisap yang kuat menyeretnya menjauh dari dunia ini. Long Chen dengan paksa menolak kekuatan itu dan memeluk Leng Yu Yan. Kehangatan yang langka muncul di wajahnya, dan dia mencium pipinya. Saudaraku, bekerja keras. Saya menantikan waktu berikutnya ketika Anda dapat menaklukkan saya. Petik 2. Kekosongan bergemuruh. Energi spasial yang kuat merobek Long Chen, dan dia merasakan kekosongan itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menghilang. Leng Yu Yan pergi, dan Long Chen tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di luar dua gerbang raksasa. Mereka adalah gerbang neraka. Prajurit Dragonblood juga berdiri di luar. Melihat Long Chen tiba, Guoran segera bertanya, Bos, bagaimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang baik? Petik 2. Long Chen dengan kesal berkata, Apakah menurut Anda bos Anda memiliki integritas yang sama dengan Anda? Apakah saya akan berkeliling untuk meminta barang orang lain? Selama kamu bisa mendapatkan sesuatu yang baik, apa salahnya mengemis? Bahkan jika saya harus membuat adegan yang mengerikan dan bersujud, itu tidak rugi, kata Guoran dengan benar. Meng Ki dan yang lainnya telah mendapatkan hadiah yang sempurna untuk diri mereka sendiri dan dengan bersemangat mengobrol tentang mereka. Bahkan Yezikyu yang sedingin es pun senang. Guoran sangat cemburu. Namun, dia bukan kekasih Long Chen, jadi dia tidak punya bagian. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Long Chen. Jika Long Chen mendapatkan sesuatu yang baik, dia pasti akan berbagi. Long Chen selalu menunjukkan perhatian khusus pada Guoran. Mendengar bahwa Long Chen telah membuang begitu banyak waktu dengan Leng Yu Yan tanpa mendapatkan apa-apa, dia merasa menyesal. Dia mengerutu bahwa Long Chen menolak untuk menundukkan kepalanya dan memohon harta, membuat Long Chen memiliki keinginan untuk menamparnya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Penasaran? Mengapa gerbang neraka sekarang tidak ada orang lain? Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa tidak ada bentuk kehidupan lain di sini selain Dragon Blood Legion. Ini benar-benar aneh. Juga tidak ada air terjun sembilan warna, hanya jembatan menuju portal transportasi, kata Gu Yang. Sambil menunggu Long Chen, mereka sudah mengintai medan. Tempat ini benar-benar berbeda dari saat mereka masuk. Long Chen memandangi gerbang megah. Di atas, mereka masih mengatakan gerbang neraka. Tidak mungkin ada kesalahan. Namun, ketika dia dengan hati-hati menilai mereka, dia tiba-tiba berteriak, gerbang ini bukan gerbang yang kita masuki. Paku yang diambil dari gerbang neraka masih hilang ketika mereka masuk, tapi sekarang tidak ada satu paku pun yang hilang. Long Chen menebak bahwa ada dua set gerbang, satu mengarah masuk dan satu mengarah keluar. Mereka berada di pintu keluar, jadi pakunya masih utuh. Melihat gerbang yang utuh sempurna, cahaya aneh mulai bersinar di mata Long Chen, mendorong Evil Moon untuk bertanya, apakah Anda mendapatkan ide menuju gerbang lagi? Evil Moon benar-benar memahami Long Chen. Fluktuasi spiritualnya khususnya tidak bisa lepas darinya. Long Chen menjadi serakah lagi. Apakah kamu bercanda? Long Chen menggelengkan kepalanya. Berali ke semua orang, dia berkata, Ayo pulang. Kami tidak tahu berapa hari telah berlalu di benua surga bela diri. Kita harus bergegas. Semua orang berjalan melewati portal spasial. Prajurit Dragon Blood melangkah satu per satu. Rune menyelimuti mereka, dan mereka menjadi lesu. Itu seperti mereka berada di air, dan tubuh mereka dengan cepat melayang ke langit, menghilang dalam kegelapan. Setelah semua orang masuk, satu-satunya yang tersisa adalah Guo Ran dan Long Chen. Dia tidak membiarkannya pergi. Bos, ada apa? Tanya Guo Ran. Kami tidak mendapatkan hadiah kali ini, jadi tidakkah menurutmu akan memalukan jika kami pergi dengan tangan kosong? Long Chen terkekeh. Bos, maksudmu? Bandit tidak pergi dengan tangan kosong. Tidak peduli apa, kita harus membawa sedikit kembali. Ikut denganku. Long Chen memimpin Guo Ran kembali ke gerbang. Bos, apakah kamu berpikir untuk merobohkan gerbang? Seru Guo Ran. Gerbang ini sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan melakukan hal seperti itu. Kamu melebih-lebihkan bosmu. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Terakhir kali, saya hanya mendapat paku dan hampir mati dalam prosesnya, kata Long Chen. Sial, jadi itu benar-benar kamu. Rahang Guo Ran jatuh. Sebelumnya dia bercanda bahwa tidak ada orang lain selain bosnya yang berani mengambil paku, dan sekarang dia menemukan bahwa itu benar. Tentu saja itu aku. Kalau tidak, klon Dilong akan membunuhku saat itu. Kali ini, saya tidak ingin paku. Terakhir kali, paku kehilangan sebagian besar kekuatannya setelah dibawa ke benua surga bela diri. Itu juga terasa seperti layu setelah meninggalkan gerbang, seperti pohon yang ditarik dari tanah. Paku tidak cukup berguna bagi kita. Bahkan mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada ahline terpasej langkah keempat, kata Long Chen. Lalu apa yang kita curi? Baut pintu. Guo Ran melihat ke gerbang. Ada empat baut pintu di gerbang. Jika mereka diambil, satu pukulan dari mereka bisa memusnahkan area kehidupan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Baut itu pasti bagus, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Ada kunci yang menghentikan kita. Selain itu, Rune baut terhubung ke gerbang, dan mereka juga akan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka setelah meninggalkan gerbang. Petik 2 Kalau begitu tidak ada yang lain. Apakah kamu melihat dua pengetuk pintu itu? Mereka adalah wajah dua hantu. Itu pasti harta karun, dan Rune mereka adalah tubuh mereka sendiri. Bahkan setelah mereka meninggalkan gerbang, mereka tidak akan menjadi lebih lemah. Mereka dapat digunakan sebagai perisai atau senjata untuk menghancurkan orang. Ada dua, dan kebetulan ada dua dari kita. Bagaimana masing-masing terdengar? Long Chen tersenyum jahat. Tapi bisakah kita benar-benar mendapatkannya? Rasanya tidak mungkin, kata Guo Ran. Itu tidak akan menjadi masalah. Ada empat paku keling yang menahan setiap pengetuk, tetapi Rune paku keling tidak terlalu kuat. Kemungkinan besar, mereka hanya ditambahkan untuk mengintimidasi orang lain dan tidak benar-benar digunakan untuk melindungi gerbang. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengambilnya. Long Chen sudah memutuskan. Bos, apa yang Anda perlu saya lakukan? Guo Ran membuat resolusinya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan pengetuk dari gerbang neraka, itu sudah cukup baginya untuk dibanggakan seumur hidup. Terlalu menggoda baginya untuk menolak. Aku akan memberimu semua rantai api penyucian yang kumiliki. Anda hanya membungkusnya di sekitar dua pengetuk dan menyerahkan sisanya kepada saya. Saya memiliki beberapa rantai, dan Anda harus membawanya satu persatu karena Anda tidak dapat menggunakan kekuatan roh Yuan Anda tanpa gerbang merasakan Anda. Long Chen menyerahkan rantai itu kepada Guo Ran. Long Chen telah memperoleh banyak rantai dari api penyucian, tetapi itu tidak cukup lama, jadi dia telah menghubungkan banyak rantai itu bersama-sama. Dengan rantai pertama, Guo Ran dengan hati-hati merayap ke gerbang neraka. Dia benar-benar seperti semut yang memanjat mereka. Gerbang tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah mereka tidak bisa merasakan keberadaannya. Itu membuat Long Chen santai. Setelah mengikat pengetuk dengan rantai, Guo Ran mengikat semuanya dengan tali raksasa untuk memastikan rantai diikat sekencang mungkin. Baiklah, kamu bisa pergi, Guo Ran. Kalau tidak, ketika orang tertentu keluar untuk membunuhku, aku tidak akan bisa melindungimu, kata Long Chen. Bab 2299 banding 2299. Guo Ran segera melarikan diri. Begitu dia pergi, Long Chen menyadari bahwa hanya ada satu rune yang tersisa di pintu keluar, ketika ada banyak rune brilian di awal. Itu membuat Long Chen menyadari bahwa ada kuota untuk pergi. Bagaimanapun banyak orang yang tiba di sini, bagaimanapun banyak orang bisa pergi. Kurang dari Max bisa pergi, tapi tidak lebih. Melihat Guo Ran pergi, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Evil Moon mengambil momen ini untuk memperingatkannya, Long Chen, benda ini mungkin terinfeksi karma. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Melihat sesuatu yang baik dan tidak mengambilnya bukanlah gaya saya. Adapun karma, siapa yang bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk? Karena itu masalahnya, mari kita tutup mata kita dan lakukan itu. Petik 2 Long Chen tiba-tiba menarik rantai. Cincin surgawinya muncul, serta semua baju perangnya. Tanah hancur karena seberapa keras dia menariknya. Ledakan. Salah satu pengetuk pintu meninggalkan gerbang. Seperti yang dia prediksi, koneksi mereka ke gerbang tidak terlalu kokoh. Namun, tepat saat meninggalkan gerbang, rambut Long Chen berdiri tegak. Perasaan bahaya yang menakutkan memenuhi hatinya. Itu seperti binatang maut telah menguncinya. Ledakan. Long Chen sekali lagi menarik, menyaret pengetuk kedua. Masuk, mengaktifkan manik kekacauan utama, dua pengetuk raksasa ditarik ke ruang kekacauan utama. Dia kemudian segera melarikan diri. Tiba-tiba, gerbang terbuka dan kepala raksasa terjulur keluar. Kepalanya hitam dan bahkan lebih besar dari gerbang. Suci, apa-apaan itu. Long Chen berubah menjadi hijau. Dia tidak bisa melihat apa sebenarnya itu, tapi dia melihat sepasang mata raksasa. Long Chen merasa jiwanya mungkin melarikan diri dari tubuhnya. Kepalanya begitu besar sehingga tidak bisa keluar lebih jauh dari gerbang. Tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kekosongan meledak, dan jiwa Long Chen hampir menghilang. Kepala berjuang untuk mengisi melalui gerbang, dan retakan benar-benar mulai muncul di mana-mana. Sepertinya aku benar-benar memprovokasi bencana. Long Chen ngeri melihat monster ini begitu kuat sehingga bahkan mampu merobek gerbang neraka. Akhirnya, kedua gerbang itu meledak dan sesosok raksasa muncul. Selamat tinggal. Long Chen menyerbu melalui pintu keluar, yang segera menutup di belakangnya. Bahkan setelah Long Chen pergi, sosok raksasa itu terus tumbuh lebih besar. Itu sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat bentuk penuhnya. Namun, itu mungkin untuk melihat bahwa itu memiliki tiga kepala. Itu tumbuh lebih tinggi, dan punggungnya bengkak, seolah-olah sedang berbaring dan sekarang berdiri. Saat berdiri, rantai yang tak terhitung jumlahnya lebih tebal dari gunung muncul di punggungnya. Seluruh netherworld berguncang. Di dalam istana nethergot, Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, yang telah bersiap untuk mengasingkan diri, menatap kaget ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Ming Chang Yue berteriak, itu adalah binatang pemakan surga berkepala tiga. Itu ditekan dan diikat segera setelah netherworld ini lahir. Bagaimana itu bisa merusak segelnya? Petik 2. Itu adalah Long Chen. Dia merobek segel, melepaskannya. Itu, karena kami tidak memberinya apa-apa, dia benar-benar mengambilnya sendiri. Dia baru saja menanam karma raksasa, kata Leng Yuyan, ekspresinya aneh. Rantai tebal yang mengikat binatang itu terkoyak satu per satu. Pada akhirnya, monster raksasa itu bebas. Itu meraung beberapa kali, menyebabkan seluruh netherworld bergetar. Tiba-tiba, sepasang cakar tajam muncul dan mengiris lubang raksasa di kehampaan. Itu melangkah ke celah itu, menghilang. Ini merepotkan. The Three-Headed Heaven Deforing Beast akan membuat neraka menjadi kacau. Itu akan membalas semua keluhannya karena dikurung seratus kali lipat. Ming Chang Yue sangat serius. Di sisi lain, Leng Yuyan tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Hukum jalur nether passage terpisah. Kami tidak bisa mengontrol mereka, jadi itu bukan tanggung jawab kami. Lebih jauh lagi, semakin kacau netherworld tumbuh, semakin bermanfaat bagi kita. Jangan pergi ke pengasingan. Orang-orang akan segera datang untuk menyelidiki masalah ini, dan kita harus siap menghadapi mereka. Orang itu Hong Yao yang pasti akan mencoba menambahkan minyak ke api juga. Petik 2. Ming Chang Yue mengangguk. Sekarang setelah binatang pemakan surga berkepala tiga telah mendapatkan kembali kebebasannya, masalah ini sepenuhnya di luar kendali mereka. Long Chen benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Long Chen membuka matanya. Dia berdiri, melihat bahwa prajurit dragon blood lainnya juga terjaga di tubuh mereka. Mereka memeriksa diri mereka sendiri, merasakan perubahan yang telah mereka alami. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut. Meng Ki melihat kalung di lehernya dengan bingung. Chu Yao juga sama, memeriksa tongkat hitamnya yang baru dengan ekspresi bingung. Ingatan semua orang tentang jalur nether passage telah lenyap. Mereka tidak tahu dari mana hadiah ini berasal. Long Chen, apa yang terjadi? Apakah seseorang memberimu hadiah ini? Meng Ki memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Itu diberikan kepadamu oleh Leng Yu Yan, kata Long Chen. Long Chen memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi di netherworld. Lagi pula, setelah menerima hadiah dari Leng Yu Yan, mereka sudah terpengaruh oleh karmanya. Tidak perlu menyembunyikannya. Dengan menjelaskan apa yang terjadi, dia membangunkan ingatan yang tertidur di dalamnya. Mereka dengan cepat mengingatnya. Bos, apakah kamu berhasil pada akhirnya? Dengan ingatan mereka terbangun, Guoran segera bertanya tentang pengetuk pintu. Hei hei, apakah bosmu pernah gagal? Tawa Long Chen. Dia menunjukkan kepadanya dua pengetuk pintu. Bagaimana mereka begitu kecil? Aura mereka juga tidak sama, kata Guoran. Itu karena hukum yang berbeda antara netherworld dan martial heaven continent. Anda dapat meneliti pengetuk ini sendiri. Saya sudah mengatakan, kami akan membaginya masing-masing. Petik 2. Hei hei, jangan khawatir bos, aku tidak akan berani melihat barang-barangmu, kata Guoran. Melihat bahwa semua orang telah kembali dengan selamat, dengan semangat Yuan mereka naik ke tingkat yang baru, Long Chen merasakan beban berat jatuh dari hatinya. Ketika mereka keluar dari pengasingan, mereka melihat Yue Xiaokian menunggu mereka. Dia dan para ahli lain dari ras iblis asli telah maju ke alam nether passage. Long Chen ingin menjalani perjalanan ini dengan Yue Xiaokian, tetapi Yue Xiaokian mengatakan bahwa orang-orang ras iblis asli berbeda dari bentuk kehidupan benua lainnya, dan dia tidak bisa pergi bersama mereka. Tanpa diduga, Yue Xiaokian adalah yang pertama menerobos. Dia bahkan telah mengalami kesengsaraannya untuk secara resmi memasuki alam nether passage. Long Chen, dunia luar semakin kacau. Yue Xiaokian segera membawa berita buruk. Apa itu? Tanya Long Chen. Sudah setengah tahun, banyak orang berpikir bahwa Anda mengalami masalah. Pilfali, Ras Kuno, Jalan Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, Binatang Suan, mereka semua mulai membuat masalah untuk jalan yang benar lagi. Petik 2. Long Chen dan yang lainnya terkejut mendengar bahwa setengah tahun telah berlalu di sini. Mereka merasa itu hanya beberapa hari. Sebenarnya, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka seharusnya keluar sekitar tanda tiga bulan seperti mayoritas benua. Namun, mereka telah tertunda saat menerima berkah cahaya surgawi di ujung jalur nether passage. Itu adalah tempat yang sangat istimewa, dan waktu mereka hilang di sana sementara Leng Yuyan membagikan hadiah telah mengubah waktu mereka di sini. Akibatnya, mereka menghabiskan tiga bulan ekstra dari benua itu. Sebagian besar ahli lain di benua itu sudah selesai menerobos dan menyelesaikan kesengsaraan mereka. Peripil, Tian Si Zi, Kun Peng Zi, Dong Fang Yuyang, Si Men Tian Siong, Nangong Zhu Yue, Bei Tang Ru Suang, Ye Ling Shan, Mon Yan, dan Hu Feng semuanya telah keluar dari pengasingan. Kekuatan Marsial Heaven Continent telah melonjak. Dengan kekuatan mereka pada tingkat yang baru, mereka telah kembali ke dunia Yin Yang, dengan beberapa dari mereka bahkan masuk lebih dalam ke dalamnya. Dengan semua orang bersaing untuk mendapatkan darah esensi kuno, segalanya berjalan baik pada awalnya, tetapi kemudian beberapa konflik terjadi. Jalan yang benar memiliki banyak ahli tetapi sedikit elit. Mereka sering diganggu dan disingkirkan. Sebagian besar waktu, murid-murid benar dipaksa untuk bertahan. Lagi pula, ada gencatan senjata, dan mereka tidak sekuat itu. Wilayah mereka diduduki secara paksa oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, yang lain sepertinya terbiasa dengan ini dan sering mengusir para ahli benar dari medan perang sehingga mereka tidak bisa mendapatkan darah esensi apapun. Murid-murid yang benar menjadi marah. Ye Ling Shan secara pribadi telah melaporkan masalah ini kepada keluarga surgawi, tetapi jawabannya adalah semakin besar mulutnya, semakin banyak daging yang bisa mereka makan. Dengan kata lain, jika mereka tidak bisa menghadapinya, mereka harus menyerahkan pertempuran kepada orang lain. Ini adalah bias yang jelas terhadap kekuatan lain yang menargetkan jalan yang benar. Baru kemudian ketika Ye Ling Shan menyelidiki bahwa dia menyadari bahwa orang-orang yang menjaga bagian luar dunia yin yang bukan lagi prajurit dari legion ke-8. Mereka telah digantikan oleh legion ke-7. Kamu bencang. Mendengar itu, Long Chen menyipitkan matanya, niat membunuh muncul di dalamnya. Bab 2300 banding 2300. Tanpa diduga, legion ke-8 yang menjaga bagian luar dunia yin yang telah digantikan oleh legion ke-7. Tidak heran jalan yang benar diganggu, sementara keluarga surgawi hanya menonton. Komandan legion ke-7 adalah Ye Bencang. Dia dan Long Chen sudah memiliki permusuhan yang signifikan terhadap satu sama lain. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas wilayah itu, akan menjadi keajaiban jika Ye Bencang tidak mencoba menimbulkan masalah baginya dan jalan yang benar. Jalan lurus saat ini sedang ditekan dari semua sisi. Bagian mereka dari medan perang menyusut, dan beberapa murid mereka telah meninggal. Salah satunya menimbulkan kehebohan. Wang Chen dari Sekte Suantian Dao dibunuh oleh salah satu ahli binatang Suan, kata Yue Xiaokian. Apa? Semua orang marah. Wang Chen adalah salah satu murid inti Sekte Suantian Dao. Dia adalah pembudidaya serangga yang sangat langka dengan kekuatan luar biasa. Dia pernah bertarung bersama para prajurit Dragon Blood. Akibatnya, niat membunuh semua orang melonjak. Hal itu mengakibatkan Yue Lingxian segera menyatakan perang terhadap binatang Suan. Aliansi Surga Beladiri melakukan serangan habis-habisan. Kedua belah pihak kehilangan orang, tetapi karena jumlah mereka yang luar biasa, aliansi Surga Beladiri menekan binatang Suan. Namun, tepat ketika yang terakhir mulai dipaksa kembali, Pil Fali, Jalur Rusak, Ras Kuno, aliansi Keluarga Kuno, Keluarga Dongfang, dan kekuatan lain tiba untuk berdiri di sisi mereka. Adapun Keluarga Nangong, Keluarga Beitang, dan Keluarga Simen, mereka berdiri di samping Yue Lingxian. Kedua belah pihak akan memulai perang, dan baru kemudian Keluarga Dewa ikut campur. Legiun Naga Surgawi turun dan membelah kedua sisi. Karena korban muncul di kedua sisi, mereka menyelesaikan masalah dengan membiarkannya tidak terselesaikan. Semangat jalan yang benar telah turun karena Anda sudah lama tidak muncul. Semua orang berpikir bahwa kamu gagal dan situasi Marsial Heaven Alliance tidak stabil, kata Yue Xiaokian. Yue Xiaokian terpaksa hanya melihat semua ini terjadi. Dia adalah anggota Ras Iblis Asli, jadi jika dia tiba-tiba muncul, itu akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Selanjutnya, di antara semua murid Ras Iblis Asli, dia adalah satu-satunya yang mampu menggunakan Kitab Suci Daoroh Mendalam, dan dengan demikian satu-satunya yang mampu menyembunyikan identitasnya dari para ahli benua. Murid-murid lain dari Ras Iblis Asli dapat dikenali. Itulah mengapa meskipun Ye Lingshan dan jalan yang benar telah jatuh ke dalam keadaan kritis seperti itu, Yue Xiaokian tidak berani mengambil tindakan dengan gegabuh. Jika keadaan menjadi buruk, itu akan menambahkan minyak ke api. Saya pikir saya ahli dalam mencari kematian. Siapa yang mengira bahwa dunia ini memiliki orang-orang yang bahkan lebih terampil dariku dalam hal itu? Fena berdenyut di dahil Longchen. Akan, Xiaokian, kamu ikut kami kali ini. Mereka mengaktifkan formasi transportasi untuk kembali ke dunia liar. Dunia liar berada dalam kondisi yang sama seperti ketika mereka pergi. Ras Iblis Asli sedang menggali banyak biji berharga, dan prajurit elit mereka menjaga portal spasial untuk memusnahkan salah satu ahli Ras Iblis yang datang. Xiaokian kemudian mengaktifkan formasi transportasi di dalam dunia liar. Cahaya surgawi menyelimuti semua orang, dan mereka muncul di dalam wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa semuanya kacau. Binatang Suan yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Formasi besar sudah rusak, Suan Bis yang kuat mengalir seperti air pasang. Mereka semua ahli Netter Passage, dan mereka juga empirins. Wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow rusak parah. Tanah dipenuhi dengan mayat, banyak dari mereka milik Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ke Yuzu memimpin para ahlinya di inti formasi. Hanya area inti ini yang bisa tetap utuh, tetapi bahkan berada di ambang kehancuran. Hahaha, Ke Yuzu, ini adalah hasil dari tidak beradaptasi dengan perubahan. Anda ingin mengandalkan manusia kecil yang bulunya bahkan belum tumbuh. Apakah Anda pikir itu akan memungkinkan Anda untuk beristirahat dengan nyaman? Sekarang, Long Chen dan Dragon Blood Legionnya sudah mati, jadi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Anda bisa pergi bersama mereka ke neraka. Ruang telah dikunci di sini, dan tidak mungkin mengirim permintaan bantuan. Anda terjebak. Apakah Anda menyesali tindakan Anda sekarang? Jika Anda menyerah, saya bisa memberi Anda jalan menuju kehidupan. Salah satu ahli Ras Peng berdiri di udara, mengarahkan serangan binatang Suan. Peng Wanshan, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak akan menekuk tulang punggung kita bahkan dalam kematian. Teriak Ke Yuzu. Oh, lalu aku akan menghancurkannya saja. Membunuh mereka semua. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ejek ahli itu. Peng Wanli adalah pemimpin Ras Peng dan binatang Suan, sementara orang ini adalah saudara Peng Wanli, Peng Wanshan. Dia adalah anggota terkenal dari binatang Suan dengan status yang sangat tinggi. Posisinya berada di urutan kedua setelah Peng Wanli. Ide yang bagus. Tepat pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar. Itu seperti iblis telah dipanggil, dan niat membunuh membuat udara menjadi dingin. Long Chen. Ke Yuzu dan yang lainnya berteriak lega dan gembira. Long Chen dan Dragon Blood Legion belum mati. Selanjutnya, aura mereka telah tumbuh dengan jelas, dan roh Yuan mereka telah menembus ke tingkat berikutnya. Mereka bisa menjalani kesengsaraan mereka kapan saja untuk menjadi ahli Netter Passage sejati. Semua orang dari Dragon Blood Legion benar-benar berhasil. Sorakan yang menggetarkan surga datang dari para ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Di sisi lain, Peng Wanshan dan para ahli Swan Beast lainnya sangat terkejut. Namun, Peng Wanshan tiba-tiba tertawa. Hahaha, bagus sekali, kamu datang di waktu yang tepat. Anda bahkan belum mengalami kesengsaraan Anda, namun Anda berani untuk datang. Maka hari ini, kecemerlangan Dragon Blood Legion dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bisa mati di sini. Kejutan awal Peng Wanshan dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Di matanya, Long Chen dan Dragon Blood Legion belum menjadi ahli Netter Passage. Mereka pada dasarnya telah melemparkan diri mereka ke dalam jaring mereka. Lalu kita akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Long Chen tiba-tiba mencibir. Dia menyerbu ke depan ke tengah-tengah mereka. Long Chen, apakah kamu pikir kamu masih tak tertandingi? Kamu hanya sepotong sampah sekarang. Seekor harimau tutul melepaskan cakar yang kuat ke arahnya. Manifestasinya bergemuruh di belakangnya. Dia adalah seorang Empyrean yang telah membangkitkan manifestasinya dan sekarang telah maju ke alam Netter Passage. Swan Beast yang berhasil maju ke alam Netter Passage membuat tubuh mereka tumbuh lebih kuat, dan kemampuan surgawi garis keturunan mereka mengambil langkah maju. Long Chen tidak secara langsung menerima serangan ini. Sayap petir muncul di punggungnya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, nyaris menghindari cakarnya. Harimau itu mengaum dengan marah dan membuka mulutnya. Riak-riak yang menakutkan mulai terbentuk. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan berikutnya, pedang bulan sabit transparan menusuk rahangnya dan keluar dari atas kepalanya. Tubuh raksasanya bergetar dan kemudian jatuh ke tanah. Dia tidak bergerak lagi. Dia dibunuh oleh pisau bulan sabit kecil. He he, kakak perempuan Leng Yu Yan hebat. Aku benar-benar mencintainya. Tang Wan R tersenyum penuh semangat. Bila bulan sabit datang terbang kembali padanya. Dia baru saja membunuh seorang Empyrean Neter Passage dengan manifestasi yang terbangun hanya dalam satu pukulan mudah. Kayu jatuh tak berujung, duri tanah memotong langit. Chu Yao melambaikan tongkatnya. Bumi meledak dan tongkat kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Chu Yao merasa seperti energi kehidupan seluruh bumi adalah miliknya untuk memerintah. Dia merasakan kekuatan tak terbatas. Saat tongkat kayu terbang di udara, binatang suan yang menerkam Long Chen dipaksa mundur. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika tongkat-tongkat itu menusuk tubuh mereka. Jangkauan serangan Chu Yao mencakup seluruh medan perang. Memutar tongkat kayu menutupi segalanya, membentuk domen pertahanan raksasa. Semua orang kagum dengan jangkauan Chu Yao. Di masa lalu, Chu Yao juga ahli dalam serangan area luas. Tetapi karena seberapa luas serangannya, mereka kurang tajam dan tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi para ahli sejati. Sebagian besar waktu, mereka akan bisa menghindar atau melarikan diri. Namun, dengan tongkat kayu, energi roh kayu Chu Yao menjadi lebih kuat. Bahkan bumi mendukungnya, memberikan serangannya ketajaman ekstra. Mereka menyambar seperti kilat. Bahkan Chu Yao sendiri terkejut. Staff yang diberikan Leng Yuyan padanya adalah harta yang tak ternilai. Ledakan. Tepat pada saat ini, Long Chen melepaskan serangan kuatnya sendiri. cincin sucinya telah muncul di belakangnya, dan sisik naga menutupi tubuhnya. Namun, lusinan empirins yang terbangun dari Suan Bis bergabung untuk menghentikannya. Dia tidak bisa melewati mereka. Haha, Long Chen, apakah menurutmu semua orang masih terjebak di alam bintang kehidupan? Anda tidak berbeda dengan sampah sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyerang dan membunuh saya? Apakah Anda mencoba membuat saya tertawa sampai mati? Peng Wanshan mencibir dari belakang para ahli itu. Dia menggenggam tangannya di belakangnya, tampaknya tidak memiliki niat untuk bertarung. Jadi bagaimana jika Long Chen kuat? Ada lebih dari seratus jenius muda Suan Bis yang telah membangkitkan manifestasi mereka di sini. Bahkan jika Long Chen bisa melawan sepuluh, bisakah dia melawan seratus? Meskipun serangan Cuyao dan Tang Wan Er mengejutkan, itu hanya kejutan kecil. Mereka tidak dapat mengubah seluruh papan. Dengan menyerbu ke tengah-tengah mereka, di mata Peng Wanshan, Long Chen telah menjebak dirinya sendiri. Dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Oleh karena itu, Peng Wanshan tidak merasa takut. Anda salah. Aku tidak datang untuk membunuhmu, tapi untuk menghancurkan tulang punggungmu. Niat membunuh berkecamuk di mata Long Chen, dan benda tertentu muncul di tangannya. Dengan lemparan yang kuat, itu menjadi sinar cahaya yang menembus tengah-tengah mereka. Terima kasih telah menonton!